Makam Bunga Mawar Jilid 34. Baru berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara orang memuji nama Buddha. Di tengah lapangan lalu tampak sesosok tubuh manusia, yang ternyata bukan lain daripada Ketua Butong Pei Hang Hoat Chin Jin adanya. Pertama sekali padri ini menganggukan kepala ke arah Hie Tai Ichao sebagai peradatan, kemudian berkata lambat-lambat. Hie Chiang Bun Jin. Perkataan yang kau tujukan kepada Pengpek Sin Kun tadi membuat Pinto terharu. Di sini, di hadapan para jago rimba persilatan semua, Pinto hendak minta keterangan sedikit darimu. Kau pernah memimpin anak buahmu pergi ke Kutub Hian Penggoan. Tapi ternyata tidak dapat berbuat apa-apa dan Pek Felosat malah terbinasa di sana. Dalam hal ini terang adalah kau yang bersalah. Tapi kenapa sebaliknya kau malah menagih hutang jiwa kepada Pengpek Sin Kun suami istri dan Leng Tai Hiap berdiga? Dan lagi, perbuatanmu dahulu terhadap partai kami Butong Pei dan perbuatanmu di puncak Tiantu Hang yang sudah menghancurkan Kuil Sen Goan Koan dan menghabiskan jiwa tujuh orang dari anak buah Pinto. Sekarang apakah boleh Pinto minta kau yang membayar hutang itu? Dan berapa banyak bunganya? Hiya Tai Ichao yang ditanya demikian oleh Hang Hoat Chin Chin menjadi gelagapan dan tidak bisa menjawab. Tapi sebagai orang buas, dalam keadaan seperti itu ia malah menjadi lebih marah. Katanya sambil tertawa mengejek. Dalam usaha berebutan pengaruh dalam rimba persilatan, pertumpahan darah sudah tentu tidak dapat dihindarkan. Ku tahu kau cuma dapat menangkan aku setengah jurus atau sejurus saja paling banter. Jadi tidak peduli berapa banyak bunga yang hendak kau tuntut dari aku, aku Hiya Tai Ichao akan bayar lunas kepadamu semuanya. Hang Hoat Chin Chin dengan sikap tenang berkata sambil menganggukan kepala. Hiya Chiang Bun Chin ternyata seorang gagah, Pinto sangat kagum. Tapi seandai Pinto bisa merebut kemenangan, Pinto minta supaya Hiya Chiang Bun Chin menghargai kedudukanmu sebagai ketua dari salah satu partai besar. Hiya Tai Ichao dengan cepat lalu berkata dengan suara garang. Hiya Tai Ichao selama hidupnya belum pernah mengingkari. Tanda petik. Hei Etian Siang yang mendengar sampai di situ, lalu perdengarkan suara tertawanya yang nyaring. Kemudian katanya, Hiya Chiang Bun Chin, kali ini asal kau tidak jelat ludahmu sendiri, itulah baik. Ingatlah bagaimana akhirnya kejadian di depan Gowa Siang Suat di Gungung Kialian San dulu itu. Kau ingat pula bagaimana akhirnya perkara kuda Chiang Li Hoa Chiang waktu itu. Hiya Tai Ichao yang mendengar kata-kata pedas dari Hei Etian Siang wajahnya dirasakan panas. Tapi ia tidak dapat menjawab. Maka terpaksa pura-pura tidak menghiraukannya, masih tetap menghadapi Hang Hoa At Chin Jin dan tanyanya. Kita hendak mengadu ilmu Hian Keng atau kah dengan senjata tajam atau tangan kosong? Dan berapa babak untuk menentukan kemenangan atau kekalahannya? Hang Hoa At Chin Jin dengan lekas sudah menjawab sambil tersenyum. Semua tokoh-tokoh kuat dan kenamaan dalam rimba persilatan telah berkumpul di puncak Tai Perk Hong ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan waktu terlalu lama. Begini saja, sebaiknya dalam babak saja kita harus dapat menyelesaikan pertempuran ini. Hiya Tai Ichao yang mendengar ucapan itu, ia menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Itulah yang paling baik. Dengan sinar matanya yang tajam, Hang Hoa At Chin Jin menatap wajah Hiya Tai Ichao, kemudian berkata lambat-lambat. Hiya Chiang Bun Jin, kau terkenal karena memiliki tongkat berkepala Garuda terbang itu. Pinto sekarang ingin belajar kenal dengan senjata mu yang terkenal itu. Hei Tian Xiang yang mendengar itu, lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil mengerutkan alisnya. Enci Heng, ilmu pedang dari Partai Butong meskipun terkenal dengan kemahirannya tetapi untuk menghadapi senjata berat dari tongkat Hiya Tai Ichao, dalam mengadu senjata yang tidak seimbang ini, barangkali agak sulit buat dihadapi oleh Hang Hoa At Chin Jin. Tiong San Hui Heng lantas berkata sambil tersenyum. Adik Xiang, kau tidak perlu sanksikan kemampuan Ketua Butong Pei. Apa gunanya Hang Hoa At Chin Jin dengan tekun dan susah payah mempelajari ilmunya yang baru sekian lamanya? Tanda tanya. Tentu yang dinanti-nantikan ialah pertandingan hari ini. Ia sudah pasti yakin benar akan kemenangannya dan sudah lama mempersiapkan senjatanya untuk menghadapi Hiya Tai Ichao. Saat itu, senjata berat itu sudah diantarkan oleh salah seorang anak murid golongan Cheng Tian Pei. Kini ia ternyata sudah membuat lagi sebatang tongkat bajanya yang berat dan aneh itu. Sama beratnya dan rupanya dengan yang dahulu yang dipatahkan oleh Hei E. Tian Xiang dengan senjata ringan bulu-bulu ngelima warna. Hang Hoa At Chin Jin menggapaikan tangannya, juga oleh salah seorang muridnya diantarkan sebatang tongkat rotan berwarna ungu. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan itu, rupanya baru sadar. Maka buru-buru ia berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala. Dugaan N. Chi Heng tidak salah. Hang Hoa At Chin Jin yang tidak menggunakan pedang seperti biasanya dan mengganti dengan senjata tongkat, itu pasti mengandung maksud tertentu. Adik Xiang jangan banyak bicara. Perhatikan saja pertempuran ini. Antara dua ketua partai ini pasti akan terjadi suatu pertempuran yang amat seru. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, menganggukan kepala. Di tengah lapangan telah terjadi suatu pertempuran sengit yang benar-benar sangat hebat. Kiranya begitu senjata-senjata kedua pihak diterima oleh pemiliknya masing-masing, Hei E. Tian Cao lalu. Memperdengarkan suara geratunya yakni hebat. Tongkatnya diangkat tinggi-tinggi dan mulai melakukan serangan yang hebat. Adapun Hei E. Tian Tian ini terkenalnya adalah karena kekuatan tenaganya yang luar biasa. Ketika menampak Hang Hoa Chin Jin tidak menggunakan pedang sebagaimana biasanya untuk menghadapi dirinya, ternyata kini merubah kebiasaan itu dengan menggunakan tongkat rotan aneh yang berwarna ungu itu. Jelas mengandung maksud hendak mengadu kekuatan tenaga. Maka dalam babak selama itu ia sudah menggunakan tenaga penuh menyerang lawannya. Hang Hoa Chin Jin benar saja tidak mundur buat mengelak, sebaliknya tongkat yang aneh bentuknya dan warnanya itu diangkat dengan kedua tangannya untuk menyambut serangan itu. Ia juga ingin mengadu kekuatan tenaga dalam dengan Hei E. Tian Cao yang terkenal orang kuat dengan tenaga besar luar biasa itu. Ketika dua senjata itu saling beradu, tidak tampak atau terdengar suara apa-apa dan keadaan siapa yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Tetapi Hei E. Tian Cao sebaliknya tahu bahwa dalam mengadu kekuatan tenaga dalam sekali ini, Hang Hoa Chin Jin masih kalah sedikit darinya. Oleh karena sudah dapat menjajaki kekuatan tenaga lawannya, sudah tentu jadi besar hati Hei E. Tian Cao. Sambil tertawa terbahak-bahak dan dengan gerakannya yang serupa, kembali menggempur Hang Hoa Chin Jin. Dengan beruntun, tujuh kali Hang Hoa Chin Jin menyambut serangan Hei E. Tian Cao yang serupa itu. Kini perlahan-lahan tampaklah siapa yang lebih kuat dan siapa yang agak lemah. Hei E. Tian Cao masih tampak tetap garang, selangkah demi selangkah maju menghampiri lawannya. Sedang Hang Hoa Chin Jin, jidatnya sudah tampak peluh mengucur dan sudah mundur berulang-ulang beberapa kali. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan pertandingan sampai di situ juga merasa heran. Ia berkata sendiri dengan suara perlahan. Hang Hoa Chin Jin lociampu mengapa hendak mengadu kekuatan dengan Hei E. Tian Cao, sedangkan tenaganya terbatas cuma sebegitu saja. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tertawa. Aku sekarang sudah mengerti maksud Hang Hoa Chin Jin lociampu. Ia ingin Hei E. Tian Cao mati sendiri karena kehabisan tenaga. Tiong San Hui Heng terkejut mendengar ucapan itu dan menanyakan sebabnya kepadanya. Hei E. Tian Xiang lalu berkata sambil tertawa. Apakah Enci Tiong San sudah lupa bahwa Hang Hoa Chin Jin lociampu pernah mengajarkan kepadaku semacam ilmu yang dinamakan, Yang Sin Kang dan Tai Hoa Chin Lek? Tiong San Hui Heng kini baru sadar betapa besar kegunaannya ilmu Tai Hoa Chin Lek itu, sehingga ilmu itu bisa menyalurkan kekuatan tenaga terus-menerus teranpa putus-putusnya. Kalau mengadu kekuatan dengan orang luar biasa, dapat bertahan sedikitnya dua kali lipat dari waktu biasa, kini meskipun Hang Hoa Chin Jin tampak berada di bawah angin tetapi pada saat yang sangat penting yaitu yang terakhir yang akan mengalami kerugian ialah Khi E. Tian Cao sendiri. Selama mereka berdua saling menduga-duga, mereka mengobrol sendiri dengan suara perlahan. Orang dari pihak yang menyaksikan pertandingan semuanya tampak pada menahan nafas dengan penuh perhatian mengawasi terus perkembangan dari dua orang itu. Sungguh suatu. Pertandingan aneh dan hebat yang jarang tampak dalam merimba persilatan. Pertempuran kedua ketua partai itu kini sudah berlalu 30 jurus. Setiap kali Hi E. Tian Cao selalu sebagai pihak penyerang dan selalu menggunakan tipu serangannya yang itu-itu juga. Sedangkan Hang Hoa Chin Jin juga menyambut dengan senjatanya yang aneh, juga dengan kera bertahan yang itu-itu juga. Pertandingan yang nampaknya seperti pertandingan sangat bodoh dan tidak ada apa-apanya yang bagus itu, jangankan hal itu dilakukan oleh dua ketua partai yang mempunyai kedudukan baik dalam merimba persilatan. Sekalipun pada diri orang merimba persilatan biasa saja, juga belum pernah terjadi. Sejak jurus ketujuh, Hang Hoa Chin Jin sudah mulai keteter. Tetapi ia selalu bertahan, tidak mau menunjukkan kelemahannya seolah-olah memaksakan diri untuk menyambut setiap gempuran Hi E. Tian Cao. Hi E. Tian Cao tidak percaya Hang Hoa Chin Jin bisa bertahan lama. Maka ia tambah menggempur dan tekanannya makin hebat lagi. Sampai pada jurus kelima puluh, meskipun Hang Hoa Chin Jin dengan perlahan-lahan sudah terdesak mundur sejauh satu tombak lebih, tetapi Hi E. Tian Cao juga sudah merasa mulai kehabisan tenaga. Saat itulah, keadaan mendadak terbalik. Hang Hoa Chin Jin dengan mendadak mengeluarkan siulan panjang, wajahnya juga mendadak menjadi merah. Ia yang tadinya kelihatan seperti sudah letih sekali mendadak menjadi segar bugar. Tongkat rotannya yang tadi selalu digunakan untuk bertahan terus dari serangan lawannya kini dengan mendadak diputar, juga dengan menggunakan keru Hi E. Tian Cao menggempur dirinya, balas menggempur Hi E. Tian Cao. Hang Hoa Chin Jin telah menggunakan keru yang dipakai Hi E. Tian Cao tadi. Jadi Hi E. Tian Cao juga merasa malu kalau menyingkir atau mengelak. Terpaksa dengan menggunakan keru yang dipakai oleh Hang Hoa Chin Jin, tongkatnya direntangkan ke atas kepalanya, dengan kedua tangan memegang satu ujung, coba menyambuti serangan Hang Hoa Chin Jin. Dia tidak dapat melukiskan betapa hebatnya serangan Hang Hoa Chin Jin kala itu. Senjatanya tampaknya ringan saja, tetapi dalam waktu sangat singkat ia juga sudah menggempur Hi E. Tian Cao sampai 50 kali. Setelah itu Hang Hoa Chin Jin mendadak menarik kembali serangannya, dengan sikap tenang dan wajahnya tidak berubah, berkata kepada K. H. Tian Cao sambil tersenyum. Hi E. Tian Bun Jin, nama besarmu yang telah kau pupuk selama beberapa puluh tahun sungguh tak mudah kau dapatkan. Senjatamu yang berat macam ini, dahulu sudah pernah patah satu kali terkena senjata bulu burung He E. Tian Xiang Lao Te. Perlu apa hari ini kau harus mengulangi tragedi itu? Tanda tanya. Waktu itu di jantung Hi E. Tian Cao sudah mulai terasa memukul keras, pikirannya sudah tidak karuhan. Dia tahu, sekalipun menguras sampai habis seluruh kekuatan tenaganya yang pernah dilatih beberapa puluh tahun, tetapi senjata di tangannya yang amat berat diduga olehnya paling banter cuma bisa menyambut sampai 10 kali pukulan Hang Hoa Chin Jin dan setelah itu pasti akan patah. Maka setelah mendengar ucapan Hang Hoa Chin Jin begitu, ia buru-buru melemparkan pegangannya yang berat itu ke tanah hingga batu-batu yang ketimpa senjata tersebut pada menghamburkan percikan api dan berhamburan. Katanya sambil menghela nafas. Terima kasih ku ucapkan karena kau masih pandang mukaku, Hi E. Tian Cao mengaku kalah saja. Hang Hoa Chin Jin kini berubah sikapnya menjadi dingin. Tanyanya dengan suara bengis. Hi E. Tian Bun Jin, kalau benar-benar sudah mengaku kalah, dengan kera bagaimana kau hendak memperhitungkan perbuatanmu dahulu di kuil Sen Goan Koan dan kematian murid-murid Butong Pei yang sebanyak tujuh jiwa itu? Hi E. Tian Cao tertawa terbahak-bahak dan dengan bengis jawabnya. Hi E. Tian Cao tadi sudah mengatakan sendiri, hutang uang bayar uang, hutang jiwa bayar jiwa. Sekarang kau boleh berbuat apa saja kepadaku menurut apa yang kau mau. Begitu ucapan itu keluar dari mulut Hi E. Tian Cao, semua kawanan penjahat dari Partai Cheng Tian Pei pada mengerutkan alisnya. Tetapi di depan tokoh-tokoh rimba persilatan demikian banyak, mereka juga tidak pantas untuk turut berbantahan dalam soal ini. Hong Hoat Chin Jin kembali mengeluarkan siulan panjang. Dengan air metu bercucuran, mulutnya mengucapkan doa sambil menengadah ke langit. Hong Hoat Sun Bu Su Heng dan saudara-saudaraku semua yang bersemayam di alam bakar. Siawete akhirnya berhasil juga membangun kembali Partai Butong dan menuntut balas dendam sakit hati kalian semua. Hi E. Tian Cao dengan wajah bagaikan mayat, berdiri sambil memejamkan mata. Menantikan hukuman yang akan dijatuhkan atas dirinya oleh Hong Hoat Chin Jin. Di luar dugaannya, setelah Hong Hoat Chin Jin berdoa ke atas, lalu menyekai air matanya dan kembali berkata kepada Hi E. Tian Cao dengan sikap sungguh-sungguh. Hi E. Tian Bun Jin, dengarlah holahmu baik-baik. Hutang darah yang kau tanggung kepada tujuh jiwa orang-orang dari Butong Pei, aku bersedia menghapuskan. Tetapi dengan syarat kau haru tebah semua kalakuanmu yang jahat dan bubarkan Partai Cheng Tian Pei. Begitu ucapan itu keluar dari mulutnya, suasana di puncak gunung Tai Pek Hang mendadak menjadi sunyi senyap, tidak terdengar suara sedikit pun juga. Setelah sejenak dalam keadaan hening, dari pihak golongan orang baik-baik, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dan seruan riuh. Semua memuji kebesaran jiwa Hong Hoat Chin Jin dan tindakannya yang adil serta bijaksana. Pat Boye A. Ong Hian Wan lihat yang menjadi kepala dari rombongan orang-orang golongan susat, diam-diam juga menganggukan kepala. Juga merasa betapa besar jiwa orang-orang rimba persilatan daerah Tiong Goan. Dalam hatinya diam-diam juga ia merasa kagum. Hi E. Tai Ichawa adalah seorang tokoh golongan jahat yang sudah terkenal kejahatan dan kebuasannya. Tetapi setelah diperlakukan oleh Hong Hoat Chin Jin dengan tindakannya yang berjiwa besar dan penuh cinta kasih antara sesama manusia, diam-diam juga merasa malu sendiri hingga ia dimasaja sambil berdiri tepukur. Wakil Ketua Partai Cheng Tian Periat Ke Anto Tiang, menampak Hi E. Tai Ichawa gaknya hendak menerima baik usul Hong Hoat Chin Jin, buru-buru bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan suara nyaring. Hi E. Tai Ichawa kalah atau menang adalah hal biasa. Dalam Partai Cheng Tian Periat Ke Anto Tiang, benar saja hatinya menjadi goyah lagi. Ia lalu berkata kepada Hong Hoat Chin Jin dengan alis berdiri. Cheng Tian Pei adalah partai gabungan dari Partai Tiong Chong dan Kialian. Hi E. Tai Ichawa tidak dapat mengambil keputusan sendiri, sebaiknya. Tanda petik. Dengan sikap masih tenang, Hong Hoat Chin Jin memotong ucapannya. Hi E. Tai Ichawa mengawasi orang-orang yang berdiri di luar lapangan sejenak, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Butong Pei dan Cheng Tiampai, termasuk sahabat-sahabat dari kedua belah pihak yang senang hati boleh memberi bantuan tenaga. Begini, kita adakan sepuluh babak pertandingan untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kalah rela menerima tindakan apapun juga dari yang menang. Hong Hoat Chin Jin dengan sinar metu, tajam alihkan pandangan matanya kepada Tiat Kuan To Tiang, kemudian bertanya padanya. Tiat Kuan To Tiang, apakah kau setuju dengan usul Hie Chiang Bun Jin ini? Tiat Kuan To Tiang tahu bahwa Hong Hoat Chin Jin hendak mengikat dirinya dengan ucapan itu, maka ia tertawa terbahak-bahak sekian lama kemudian berkata sambil mengangguk-angguk. Pinto setuju seluruhnya. Hong Hoat Chin Jin mendengar jawaban itu lalu berkata lagi kepada Hie Tai Ichao. Kalau begitu, sekarang silahkan Hie Chiang Bun Jin kembali. Pertandingan tadi anggap saja seri. Sekarang kita mulai lagi. Tindakan Ketua Butong Pei yang berjiwa besar itu telah membuat Hie Tai Ichao yang namanya terkenal menjadi kehilangan muka. Maka ia tidak berani lagi mengawasi orang banyak, sambil menundukan kepala kembali ke dalam rombongannya. Sementara itu Hong Hoat Chin Jin juga kembali ke rombongannya dan berkata kepada tokoh-tokoh yang lainnya sambil memberi hormat. Partai Butong dahulu telah dibokong dengan tiba-tiba, dalam keadaan tidak berjaga-jaga hingga banyak tokoh-tokohnya yang terbinasa. Dalam waktu singkat sulit untuk mengembalikan kekuatan tenaganya. Maka dalam pertandingan 10 babak hari ini, mohon bantuan tuon-tuon untuk membela kebenaran dan keadilan dengan bersama. Tanda seru. Permintaan Hong Hoat Chin Jin itu dengan serentak diterima oleh semua orang. Tiong San Hoi Heng bahkan memuji tindakan Hong Hoat Chin Jin, katanya sambil tersenyum. Chin Jin sesungguhnya tidak kecewa menjadi pemimpin golongan kebenaran. Tindakan Chin Jin yang bijaksana tadi. Menunjukkan betapa besar jiwa Chin Jin. Untuk membangun kembali Partai Butong sebenarnya sudah tidak ada soal lagi. Tapi karena mengingat pihak lawan ada banyak tokoh-tokoh kuat kenamaan dari dalam dan luar negeri yang berkumpul di puncak Tai Pehong ini, maka sewaktu kita memilih orang untuk menghadapi mereka, masih perlu sangat hati-hati. Kepandayan Tiong San Tai Hiap sudah kita ketahui semua. Maka dari itu kita masih tetap akan mengangkat Si Chu sebagai pengomando. Kami semua akan mendengar dan mematuhi setiap perintah Si Chu kata Hong Hoat Chin Jin sambil tertawa. Tiong San Seng mengawasi Mei Cenggong, Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang bergantian. Setelah mana baru berkata sambil menggelengkan kepala. Mana berani aku menerima jabatan ini? Kukira Saudara Mei dan kedua Hu Jin. Tanda petik. Belum habis ucapannya, Hong Timong Hek sudah tertawa terbahak-bahak dan memotong ucapannya. Saudara Tiong San tidak usah merendahkan diri. Lekaslah kau pegang pimpinan ini. Keluarkanlah segera komandomu. Coba kau lihat di sana. Di pihak lawan sudah ada seorang penjahat yang terkenal buas dari negara timur yang kini sudah turun ke tengah lapangan. Mendengar ucapan itu, pandangan Tiong San Seng lalu ditujukan ke tengah lapangan. Benar saja nampak orang yang turun di tengah lapangan waktu itu adalah seorang berperawakan pendek. Dandanannya sangat aneh, sepasang tangannya membawa golok yang berkilauan. Maka lalu bertanya kepada putrinya. Heng Jie, orang dari pihak lawan yang turun ke tengah lapangan itu, apakah salah satu dari tiga orang katai dari negara timur? Tiong San Hui Heng menganggukan kepala mengiakan dan berkata sambil tertawa. Ini adalah salah satu dari tiga orang kerdil dari negara timur yang mempunyai nama julukan Golok Emas. Dahulu pernah bertempur dengan Adi Siang di Gunung Liok Tiaw San pernah patah goloknya oleh Adi Siang. Mungkin ia masih mendendam. Tapi entah dari mana lagi ia dapatkan goloknya dan ia turun ke lapangan sebenarnya hendak menantang siapa. Ayah harap hati-hati memilih orang untuk menghadapinya. Ilmu goloknya si Golok Emas itu, dalam waktu yang sangat singkat bisa memainkan 72 jurus. Hebatnya bukan buatan. Hei-e Tian Siang yang berdiri di samping, lalu berkata sambil tertawa. Biar aku saja yang menghadapi, supaya ku rusak lagi goloknya. Tiong San Hui Heng melirik Hei-e Tian Siang sejenak, lalu katanya sambil senyum. Adi Siang, kini setelah kau disembuhkan dengan ilmu siao choan lun, kekuatan tenagamu sudah jauh di atas para ketua partai yang ada di sini. Maka itu, kau merupakan seorang tokoh tingkat tinggi. Maka harus disediakan untuk menghadapi orang yang setimpal. Mana boleh kau gunakan kepandayanmu cuma buat menghadapi iblis kerdil yang tidak berarti ini? Tiong San Seng yang mendengar itu, lalu bertanya sambil tersenyum. Kalau Heng J.A. anakku sudah mengatakan begitu, apakah kau masih mempunyai pilihan buat orang kerdil itu? Dengan lekas Tiong San Hui Heng menyaut. Adik Mei Sin In ini, anak kira merupakan seorang yang paling tepat. Ada pedangnya Liu Yabian Sye Kiam. Dan selain itu, ia kini sudah mendapat warisan seluruh kepandayan ilmu He E Kou Soan Lo Chiampul. Untuk menundukan seorang seperti si golok emas itu, sudah lebih daripada cukup. Mendengar putrinya berkata demkian, Tiong San Seng lantas menengok ke arah Mei Sin In, seraya katanya sambil tersenyum. Sin In Hian Tit Lie, bagaimana Hian Tit Lie capaikan diri sedikit? Sewaktu Tiong San Hui Heng mengajukan dirinya, Mei Sin In sudah merasa gembira. Dan sekarang setelah mendapat perintah dari Tiong San Seng, maka lalu bangkit dari tempat duduknya. Tanpa mengatakan apa-apa, dengan langkahnya yang lemah gemulai, mulai berjalanlah ia menuju ke tengah lapangan. Kali ini si golok emas turun ke lapangan sebetulnya hendak membalas sakit hati kepada He E Tian Seng atas kekalahannya di Gunung Liok Tiao San Daulu. Tetapi sesungguhnya terhadap seorang muda yang memiliki kepandayan seperti He E Tian Seng itu ia masih merasa sedikit jari. Selagi pikirannya masih kebat-kebit, tiba-tiba tampak seorang gadis cantik dan lemah gemulai berjalan menuju ke arahnya. Orang-orang kedil dari negara timur kebanyakan gemar paras elok. Kedatangan si golok emas kali ini, lebih-lebih sudah mempersiapkan maksud jahatnya. Di dalam goloknya itu diperlengkapi dengan pesawat rahasia yang di dalamnya disembunyikan obat mabuk. Maka begitu menampak Mei Sin In turun ke lapangan, dalam hatinya diam-diam merasa girang sebab ia pikir apabila dapat menangkap hidup-hidup gadis itu, bukan saja dapat menggetarkan orang-orang yang ada di situ. Bahkan boleh bawa pulang ke negerinya untuk dijadikan selirnya. Tetapi perhitungan yang muluk dari si golok emas itu belum lagi hilang, sudah dikejutkan oleh Mei Sin In. Sebab ia baru melihat sekarang, Mei Sin In cantik jelita bagaikan bida dari itu, sebaliknya tidak membawa sepotong senjata pun di tangannya. Si golok emas dalam keadaan terkejut lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh Mei Sin In sambil menunjuk goloknya yang bersinar berkilauan. Mei Sin In adalah seorang wanita yang cerdik. Meskipun ia tidak mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan dalam bahasa orang kerdil itu tetapi ia telah dapat menduga bahwa si golok emas itu tentunya sedang menanyakan kepadanya mengapa ia tidak membawa senjata. Ketika ia sudah berada di tengah-tengah lapangan, lalu dimasukkannya tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan pedang Li Uyapian Sye Kiam yang lemas dan yang digulung bagaikan butiran lunak. Begitu Li Uyapian Sye Kiam keluar dari dalam sakunya, sudah ada dua orang dari golongan jahat yang pada terkejut orang pertama yang dikejutkan oleh keluarnya pedang itu adalah si golok emas sendiri. Ketika dalam pertandingan di gunung Li Uyapian Sye Kiam bersama He E Tiansyang, setelah goloknya dipatahkan oleh senjata bulu burung lima warna dari He E Tiansyang, dengan susah payah ia baru berhasil mendapatkan kembali sebilah golok yang bagus, bahkan sudah diperlengkapi dengan pesawat rahasia yang mengandung bisa. Tapi kini ketika menampak Hok Sin In mengeluarkan sebilah pedang yang kecil mungil dan bisa digulung, bagaimana kalau ia tidak lantas terkejut dan jadi waspada? Orang kedua yang dikejutkan oleh pedang itu ialah Hong Hong Hous Hieu. Dia yang melihat Mei Sin In mengeluarkan pedang Li Uyapian Sye Kiam secara tiba-tiba, dengan sendirinya merasa heran. Maka buru-buru masukkan tangannya ke dalam sakunya sendiri. Baru tahu bahwa semua barang dalam sakunya sudah lenyap tanpa terasa sama sekali olehnya. Hong Hong Hous Hieu begitu mengetahui kehilangan barang-barangnya, orang-orang yang lainnya seperti Siam Biao Yan, Bo Chukeng juga segera mengetahui bahwa barang-barang di dalam saku mereka sudah hilang semua. Tetapi Bo Chukeng sebaliknya memperlihatkan tertawa dinginnya dan pesan kepada Siam Biao Yan serta Hong Hong Hous Hieu supaya tenang-tenang saja, jangan ribut-ribut. Si golok emas semula masih pandang ringan Mei Sin In karena dianggapnya hanya seorang gadis biasa yang lemah. Tetapi setelah melihat senjatanya yang aneh itu, sebaliknya ia kini malah berlaku waspada betul-betul. Ilmu goloknya yang paling dibanggakan ialah 72 jurus ilmu golok angin puyuh. Dahulu sewaktu ia bertempur dengan Hei E. Tian Xiang, selagi hendak mempertunjukkan keahliannya itu, goloknya lebih dahulu sudah dirusak oleh senjata Hei E. Tian Xiang yang hanya berupa bulu burun saja. Maka kali ini ia sudah mengambil keputusan tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Begitu Mei Sin In mengeluarkan pedangnya, ia segera mengeluarkan suara seruan aneh, kemudian goloknya bergerak. Lebih dulu membuka serangannya dengan ilmu goloknya yang sangat terkenal di negerinya. Ilmu golok semacam itu, di dalam pandangan mati orang-orang rimba persilatan daerah Tiong Goan, tidak menunjukkan. Apa-apanya yang aneh? Hanya dalam hal kecepatan saja yang memang patut dipuji. Si golok emas yang memainkan goloknya dengan sepenuh tenaga, ditambah lagi dengan suara teriak-teriakannya yang aneh, dalam waktu sekejap saja sudah melancarkan tujuh kali serangan kepada Mei Sin In, tampaknya memang sangat tenang. Mei Sin In yang baru pertama kali menghadapi lawan dari luar negeri itu, maka ia belum tahu keadaan musuhnya. Dengan sendirinya tidak berani bertindak sembarangan. Ia hanya mengandalkan ilmunya meringankan tubuh yang sudah mahir sekali. Di bawah serangan gencar dari si golok emas, tubuhnya berkelebatan bagaikan kupu-kupu di antara bunga-bunga, gerakannya tampak sangat indah sekali. Oleh karena ia masih belum dapat merabah ilmu golok si golok emas itu, maka dalam babak permulaan selama 340 jurus itu, ia masih tetap dengan caranya semula, hanya mengelakkan saja setiap serangan musuhnya. Ditilik dari keadaan ini, memang tampaknya penuh bahaya dan justru hal tersebut mengkhawatirkan sekali kepada Hei E. Tian Siang. Tetapi setelah si golok emas melancarkan serangannya hampir separuh dari ilmu goloknya itu, Mei Sin In sudah mengetahui bahwa ilmu golok si golok emas itu kecuali cepat dan ganas dalam keindahan dan kehebatannya, masih kalah dari ilmu pedang golongan Tiong Goan. Ketika mendekati hampir habisnya ilmu golok si golok emas, Mei Sin In baru mulai bertindak. Ia kini dari kedudukan defensif berbalik menjadi ofensif. Ia menggunakan ilmu pedangnya dari golongan gol B.Y.P. Gerak tipu-gerak tipu yang terampuh dalam ilmu pedangnya, dalam waktu sekejap mati sudah digunakan semua hingga tubuh si golok emas kini tampak terkurung oleh sinar pedang yang berkilauan. Mei Sin In pada waktu belakang-belakangan ini banyak sekali perubahannya. Ia telah mendapat warisan dari He E Kou Soan, maka kepandaya ilmu silatnya mendapat kemajuan sangat pesat. Kalau dibandingkan dengan keadaannya dahulu, sudah seperti lain orang saja. Gerak tipu-gerak tipu ilmu pedang perguruannya yang dipergunakan Mei Sin In tadi benar-benar mengagumkan. Saudara-saudara seperguruannya seperti Seng Siu Chie, Siu Pan Tukou dan Siu Lang Tukou, mereka tahu bahwa selama perpisahan itu, adik seperguruannya tentu telah mendapat kemajuan yang sangat pesat sehingga sudah dapat mengimbangi kepandayan suciainya ialah ketua gol B.Y.P. Hian Hian Sian Lo. Si golok emas yang dicecar dengan serangan-serangan demikian gencar, benar saja menjadi kerepotan juga. Apalagi ia mengetahui benar serangan-serangan gadis itu selain hebat, di dalamnya juga terkandung perubahan-perubahan yang terlalu banyak dan cukup rumit yang sulit diduga kemana tujuannya. Maka ia lalu mengeluarkan ilmunya yang istimewa dari dalam negerinya yang khusus digunakan untuk meloloskan diri dari kepungan lawan. Dengan menggunakan ilmunya itu ternyata ia telah berhasil meloloskan diri dari kurungan sinar pedang Mei Sin In. Mei Sin In tidak membiarkan lawannya itu melarikan diri. Ia terus mengejar, sedang pedang Li Uyapian Siakiamnya digunakan untuk menikam dada si golok emas. Pada serangannya kali ini, ia menggunakan pelajaran yang ia dapat dari Hei Eikou Soan yang merupakan salah satu gerakan terampuh dari ilmunya Hei Eikou Soan. Si golok emas sebenarnya juga merupakan salah seorang pandai yang sudah terkenal namanya di dalam dan di luar negeri. Tetapi sewaktu hendak mengelak dan balas menyerang, tiba-tiba ia melihat bahwa gerakan serangan Mei Sin In yang dilakukan seperti lambat itu sesungguhnya ada mengandung kekuatan tenaga sangat hebat, tempat-tempat sejauh satu tombak lebih ternyata sudah terkurung oleh sinar pedang. Dalam keadaan terkejut, ia terpaksa mengeluarkan kepandainya yang lain lagi. Tangannya memegangi golok, ia berdiri tegak bagaikan patung, goloknya ditujukan kepada pedang Mei Sin In yang pendek dan lemas itu, maksudnya hendak diadu dengan kekerasan. Mei Sin In tertawa dingin, diam-diam sudah mengerahkan lebih banyak kekuatan tenaga dalamnya hingga sebilah pedang. Yang kenamaan dari daerah Tionggoan lantas beradu di tengah udara dengan golok si golok emas dari negara timur. Kedua senjata itu kini menempe menjadi satu, tetapi tidak terdengar suara beradunya senjata tajam. Si golok emas yang bermaksud dan bertekad hendak menjatuhkan pedang Mei Sin In dengan suatu getaran yang menggunakan tenaga dalam tetapi sampai sekarang tidak berhasil juga menjatuhkan pedang di tangan lawannya. Sebaliknya malah goloknya sendiri yang sudah ditempel oleh ujung pedang Mei Sin In hingga tidak bisa melepaskan diri lagi. Mei Sin In dalam diam mengerahkan lebih banyak lagi tenaga dalamnya, pedang liuyapian si ekiam yang lemas telah berubah menjadi keras, mematahkan setiap serangan si golok emas. Pedang larisan Tai Piat Siang Jin ini yang kini merupakan salah satu benda pusaka dalam rimba persilatan daerah Tionggoan, benar-benar jauh lebih unggul daripada golok buatan negara timur yang terbuat dari baja seluruhnya. Setelah memperdengarkan suara nyaring yang hebat, golok di tangan si golok emas telah terjatuh. Hanya gagangnya saja yang masih tergenggam dalam tangannya. Si golok emas membanting kaki sambil menghela nafas. Sementara Mei Sin In kembali sudah memperdengarkan suara tertawanya dan pedang liuyapian si ekiam di tangannya saat itu juga sudah bergerak menotok jalan darah di depan dada si golok emas. Pedang liuyapian si ekiam merupakan barang pusaka dalam rimba persilatan yang dapat digunakan untuk menembusi barang keras atau mematahkan segala benda logam yang bagaimanapun kerasnya. Menurut aturan si golok emas seharusnya yang ditotok demikian pasti akan rubuh tidak ampun lagi. Akan tetapi hal-hal di atas dunia ini kadangkala bisa saja terjadi perubahan yang tidak diduga-duga dari semula. Manakala ujung pedang liuyapian si ekiam sudah menotok depan dada si golok emas, orang kerdil dari timur itu ternyata mengerutkan alisnya, namun masih berdiri tegak. Sedangkan yang jatuh di tanah adalah Mei Sin In sendiri. Kiranya si golok emas setelah mengetahui kehebatan serangan Mei Sin In, ia tahu tidak bakalan dapat melawan perempuan ini dengan kekerasan. Ia pun tahu pula bahwa orang-orang rimba persilatan daerah Tionggoan sulit sekali ditandingi. Maka sebelum turun ke lapangan hari itu, ia sudah memakai rompi sisik naga pelindung jalan darah yang dahulu ia dapat curi di gunung Kialian. Rompi itu digunakan untuk menjaga keselamatan dirinya pada bagian-bagian jalan darah tertentu. Maka ketika ujung pedang Mei Sin In menotok jalan darah di depan dada si golok emas, tidak dapat menembusi rompi sisik naga pelindung jalan darah itu. Sebaliknya karena kedua pihak terpisah terlalu dekat sehingga ia sendiri yang tertipu oleh akal muslihat. Si golok emas yang menggunakan obat bius yang bisa bikin mabuk orang hingga Mei Sin In pada saat itu juga sudah jatuh rubuh di tanah. Begitu ia rubuh di tanah, dua sosok bayangan orang sudah keluar dari rombongan kedua pihak, turun ke tengah lapangan. Satu ialah pelindung hukum Cheng Tian Pei, Perkut Sian Chu dan yang lain ialah ibu kandung Mei Sin In, Kiu Tian Moli Tang Siang Siang. Tang Siang Siang secepat kilat menyambar tubuh puterinya yang sudah dalam keadaan tidak ingat diri dan lantas memungut pedang Li Uyapian Sia Kiamnya yang terlempar ke tanah, kemudian dengan wajah dan sikap dingin, bertanya kepada Perkut Sian Chu. Bagaimana keputusan pertandingan ini? Dalam medan pertempuran tidak ada larangan menggunakan segala tipu muslihat. Barang siapa yang agak lengah, sudah pasti akan menjadi pecundang jawab Perkut Sian Chu sambil tertawa. Tang Siang Siang yang mendengar jawaban itu perdengarkan suara tertawa dinginnya, sepasang alisnya tampak berdiri, sedang pekut Sian Chu lalu berkata lagi. Si golok emas lebih dulu terkutung senjatanya dan kemudian disusul oleh rubuhnya noname oleh karena kelalaian sendiri. Maka sulit sekali untuk mengambil keputusan. Daripada susah-susah memikir, pertandingan ini lebih baik kita anggap seri saja biar adil. Tang Siang Siang menganggukan kepala dan berkata, baiklah kita hitung seri saja. Tunggu aku mengantar dulu. Anakku kembali ke rombongan, sebentar akan kuminta Sian. Chu supaya suka memberi sedikit pelajaran padaku. Bagaimana? Tanda tanya. Tang Toyu dahulu adalah bekas anggota menjabat sebagai pelindung hukum partai Cheng Tian Pei dan aku adalah pelindung hukum partai itu yang sekarang. Kalau kita mengadu kepandayan, merupakan suatu pertandingan kepandayan antara anggota pelindung hukum. Hal ini sebetulnya sangat unik sekali. Kata perkut Sian Chu sambil tertawa. Tang Siang Siang tidak mengetahui sambil tertawa dingin. memondong hukusin ing balik kembali ke rombongannya dan meminta Si Hong Kong supaya menghilangkan racun obat mabok dari golok si golok emas yang menyerang anaknya. Tiong San Seng diam-diam berkata kepada Tang Siang Siang dengan suara perlahan. Kepandayan dan kekuatan tenaga perkut Sian Chu sudah mencapai taraf tidak ada taranya. Aku tahu ilmu kepandayan hujin juga sangat hebat. Hanya ada satu yang kuharap, jangan hujin sampai lengah. Tang Siang Siang tahu maksud Tiong San Seng hanya khawatir kejadian yang menimpa diri puterinya berulang lagi. Maka ia lalu mengangguk sambil tersenyum. Kemudian turun ke lapangan dengan jalan lambat-lambat bertanya kepada perkut Sian Chu. Sian Chu pikir hendak bertanding dengan Kera bagaimana? Mengadu ilmu meringankan tubuh ataukah kekuatan tenaga dalam? Atau senjata tajam dan senjata rahasia? Semula karena perkut Sian Chu menganggap Tang Siang Siang melua pemusinya pasti tidak dapat mengendalikan pikirannya. Dianggapnya itu ada kesempatan baik untuk mendapat kemenangan. Akan tetapi kini ketika ia melihat Tang Siang Siang datang lagi dengan sangat tenang, diam-diam juga terkejut. Maka ia tidak berani mengharapkan kemenangannya lagi. Jawabnya sambil tersenyum. Dengan orang-orang seperti Tang Toyu dan aku ini yang semuanya sudah berusia lanjut dan barangkali tidak tepat untuk mengadu kepandayan meringakan tubuh, senjata tajam atau senjata rahasia. Jadi Sian Chu menghendaki bertanding dengan ilmu Hian Kang tanya Tang Siang Siang. Setelah pertandingan di puncak Tai Pek Hong ini berakhir, sekalipun kita mungkin lolos dari bahaya maut, barangkali juga sulit untuk bertemu lagi. Maka apa salahnya kalau kita mengadakan suatu pertandingan yang lain daripada yang lain untuk meninggalkan sedikit kenang-kenangan buat kaum muda di kemudian hari kata Pekut Sian Chu sambil menganggukan kepala dan tertawa. Pada kesempatan ini, usul Sian Chu sebenarnya bagus sekali. Ingin sekali aku mendengar kau menyebutkan ker-ker pertandingan yang kau bilang sangat istimewa itu. Pekut Sian Chu yang agaknya sudah mempunyai rencana yang cukup masak lalu sambil tersenyum berkata lambat-lambat. Kupikir hendak mengadu kekuatan ilmu Hian Kang menurut temat macam kegemaran manusia hidupi alah arak, paras, harta dan kedudukan. Bukan kepalang terkejutnya Teng Sian Sian mendengar usul itu. Ia pikir usul lawannya itu sesungguhnya memang benar terlalu luar biasa, terutama pertandingan paras, entah bagaimana harus diadakan. Meskipun dalam hatinya terkejut, tetapi sikapnya masih tampak tenang-tenang saja, katanya sambil tersenyum. Arak adalah barang beracun yang dapat menghancurkan usus, paras adalah barang yang bagaikan golok baja yang dapat mematahkan tulang, harta adalah jebakan yang dapat menghancurkan manusia, kedudukan adalah bibir dari segala bencana. Manusia yang hidup di dunia yang fana ini tiada yang tidak lepas dari empat tunggal ini. Sian Chu sesungguhnya sangat cerdik, benar-benar luar biasa. Pekut Sian Chu tersenyum mendengar kata-kata pujian Teng Sian Sian lalu berpaling dan berkata kepada salah seorang anak murid Cheng Tian Pei yang berdiri di tepi lapangan. Kalian pergi mengambil dua guci arak yang masing-masing berisi sepuluh kati arak. Arak yang memang banyak di situ yang tadinya disediakan untuk menjamu tamu-tamu, dalam waktu sekejap mati sudah ditaruh di tengah lapangan menurut pesanan. Pekut Sian Chu memandang orang-orang di sekitarnya sejenak, kemudian berkata sambil tertawa nyaring. Di antara tuan-tuan sekalian yang hadir di sini, siapakah yang merupakan ahli kenamaan dalam menggunakan racun? Hei-e Tian Sian bangkit berkata sambil menunjuk padri beracun Hong Hong Huo Xiu. Menurut apa yang aku tahu adalah padri berbisa Hong Hong Huo Xiu ini yang merupakan ahli paling mahir dalam segala racun. Pekut Sian Chu alihkan pandangan matanya kepada Hong Hong Huo Xiu, lalu berkata sambil tersenyum. Hong Hong Huo Xiu, harap berikan sedikit racunmu yang paling keras untuk dicampurkan ke dalam arak ini. Hong Hong Huo Xiu diam saja. Ia melemparkan sebuah bungkusan kertas berwarna putih ke tengah lapangan. Pekut Sian Chu mencampurkan bubuk beracun itu ke dalam dua guci araknya. Setelah itu ia bertanya kepada Hong Hong Huo Xiu. Hong Hong Tai Su, sampai di mana kekuatan racun ini setelah dimasukkan rata ke dalam dua guci arak ini? Ditanya demikian Hong Hong Huo Xiu terpaksa menjawab dengan terus terang. Ini adalah racun yang paling keras. Satu bungkus sudah cukup untuk membinasakan sepuluh jiwa manusia. Apalagi kalau dicampurkan dalam arak, khasiatnya jauh lebih keras lagi. Barangkali begitu menempel di bibir, orang yang minumnya akan mati kojor seketika. Semua orang yang ada di situ, ketika mendengar keterangan itu pada terkejut. Tetapi pekut Sian Chu sebaliknya tidak. Ia berkata sambil menunjuk dua guci arak beracun itu. Tempat ini terletak di daerah pegunungan Chong Leng tertinggi. Waktunya adalah pertengahan bulan 8. Ini merupakan hari baik bulan baik. Sedangkan orang-orang yang hadir di sini, semua adalah jago-jago rimba persilatan dalam dan luar negeri. Di tempat dan waktu yang baik ini, sebelum benar-benar mati keracunan, kita juga harus sama-sama minum sampai kering. Apakah kita masing-masing bisa menghabiskan seguchi arak ini untuk memperingati pertemuan kita hari ini? Teng Siang Siang sudah tentu tidak mau menunjukkan kelemahannya, dengan sikap tenaknya menjawab sambil menganggukan kepala dan tertawa. Kita sebagai manusia sebenarnya bisa bertahan hidup sampai berapa lama? Usul Sian Chu ini sangat baik sekali. Tetapi, 10 kati arak beracun ini belum tentu bisa memuaskan buat kita. Pekut Sian Chu tersenyum. Bersama-sama Teng Siang Siang matanya mengawasi dua guci arak. Tidak terlihat tindakan apa yang dilakukan oleh mereka, arak beracun di dalam guci itu lantas berubah menjadi pancuran air, melesat tinggi ke tengah udara kemudian masuk ke dalam mulut dua orang wanita tadi. Sesaat kemudian guci itu sudah kosong melumpong. Tetapi anehnya, jangankan mereka itu berdua hancur usus-usunya seperti apa yang digambarkan oleh Hong Hong Houshio dengan kata-katanya, baik Pekut Sian Chu maupun Teng Siang Siang, wajah mereka sedikit pun menunjukkan tanda-tanda mabuk arak. Di antara semua orang yang berada di puncak Tai Pek Hong itu, yang paling terkejut adalah Hong Hong Houshio. Sebab ia tahu benar sampai di mana keras dan ganasnya racun buatannya itu apalagi kedua jago wanita tadi sudah mencampurkan bubuk beracunnya ke dalam arak dan sekaligus minum kering arak yang sepuluh kati itu. Namun mengapa sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda aneh? Berapa tinggi sebenarnya kekuatan tenaga dalam mereka sehingga mampu menolak bekerjanya racun yang sangat keras? Sesungguhnya tidak dapat dipikirkan. Karena dua guci arak berbisa itu sudah habis, Pekut Sian Chu lalu berkata pula kepada Teng Siang Siang. Dalam pertandingan pertama dengan arak ini, kedua pihak tidak ada yang kalah dan menang. Sekarang kita boleh segera dilakukan pertandingan dengan paras. Teng Siang Siang sejak tadi belum dapat memikirkan bagaimana sebetulnya pertandingan paras itu. Maka ia lalu bertanya. Siang Chu pikir bagaimana mengadakan pertandingan ini Teng Toyu, kau dan ku sama-sama sudah lanjut usianya. Usia remaja kita sudah lama meninggalkan kita. Sekarang semua sudah merupakan nenek-nenek yang rambutnya sudah berwarna dua. Cuma baik rasanya kalau dalam kesempatan ini kita menggunakan latihan beberapa puluh tahun yang dilakukan dengan susah payah itu, kita bikin balik jalannya waktu. Teng Siang Siang lantas mengerti, lalu katanya. Oh, kiranya Siang Chu pikir untuk sementara hendak mengembalikan wajah-wajah asli kita yang pernah kita miliki beberapa puluh tahun bersolang? Bukankah begitu? Penghidupan manusia adalah seperti mimpi. Setelah mimpi ini kita mengenangkan kembali apa yang sudah lalu. Hanya sayang, sekalipun kita dapat mengandalkan ilmu hian keng kita, kita dapat membuat keriput-keriput di wajah kita lenyap dan rambut-rambut putih di kepala kita berbalik menjadi hitam lagi. Tetapi itu semua hanya untuk sementara waktu saja, tidak tahan lama. Teng Siang Siang lantas menimpali perkut Siang Chu sambil menghela nafas. Wajah kita sudah keriputan, rambut putih seolah-olah mendorong manusia mendekati lubang kubur. Tetapi, apabila kita dapat menggunakan kepandayan yang kita pelajari dan latih selama berpuluh tahun lamanya, bukan untuk mencari dan berebut harta dan kedudukan semata, Mungkin kita masih dapat melawan takdir sehingga kita dapat tetap hidup hingga seratus tahun lebih dalam keadaan baik. Beberapa patah kata itu agaknya menarik perhatian perkut Siang Chu yang mendengarkan. Tetapi dia hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Lalu bersama Teng Siang Siang tanpa banyak bicara lagi keduanya duduk bersila untuk semedi di tempatnya masing-masing. Hendak menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk memutar balik jalannya waktu hingga dalam waktu sementara memulihkan kembali wajah-wajah dan keadaan mereka pada beberapa puluh tahun berselang, sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang belum pernah terdengar di dalam cerita manapun juga. Suasana di puncak gunung Tai Perthang untuk sesaat menjadi sunyi senyap. Semua metode dari orang-orang yang hadir di situ ditujukan kepada dua jago wanita itu dengan tidak berkedip. Beberapa saat kemudian, pada wajah perkut Siang Chu dan Teng Siang Siang benar saja perlahan-lahan terjadi perubahan. Lebih dulu wajah dua orang itu dalam waktu yang bersamaan berubah menjadi merah, kulit-kulit mereka yang sudah mulai keriputan juga perlahan-lahan menjadi halus kembali, rambut-rambut putih di kepala mereka perlahan-lahan lenyap. Selanjutnya rambut-rambut putih tadi perlahan-lahan berubah menjadi hitam sama sekali. Tidak sampai setengah jam berkut Siang Chu dan Teng Siang Siang pada membuka matu untuk menyaksikan keadaan lawannya. Tampak dua jago wanita tadi yang duduk berhadapan, kini sudah berubah menjadi dua wanita cantik berusia 30-an. Dua orang itu saling pandang beberapa saat lamanya. Ternyata satu pun tidak ada yang menunjukkan senyum. Sebaliknya mereka seperti dalam mimpi. Seperti merasa terharu mengenangkan masa-masa yang sudah silam. Di ujung mati masing-masing nampak berkaca-kaca dan dalam waktu hampir bersamaan sama-sama pada mengeluarkan lahan napas perlahan. Setelah perlahan napas itu berhenti, apa yang tertampak di hadapan mati adalah terjadi pula perlahan. Baik pekut Siang Chu maupun Teng Siang Siang dalam waktu sekejap mati sudah pulih kembali dalam keadaannya seperti semula yang pada keriputan wajahnya. Teng Siang Siang lebih dulu membuka suara sambil menghela napas. Rambut hitam sekarang tinggal bayangannya saja. Wajah merah bagaimanapun juga tidak akan kembali lagi. Siang Chu, kita tadi apakah sedang mimpi? Pekut Siang Chu juga seperti bangun dari mimpinya, mungkin tidak didengarnya kata-kata Teng Siang Siang tadi. Berkata sambil menghela napas panjang. Semua kejadian yang telah lalu, sekarang sudah menjadi kosong. Kita seperti dalam mimpi saja. Teng Toyu, aku hendak minta sedikit keterangan darimu. Kita tadi sebetulnya sadar atau baru bangun dari mimpi? Teng Siang Siang dengan lekas menjawab sambil tertawa. Sadar atau baru bangun dari mimpi, tergantung pada pikiran Siang Chu sendiri. Tentu saja orang lain tidak dapat merasakan. Pekut Siang Chu lalu memejamkan matanya rapat-rapat. Sesaat kemudian, baru perlahan-lahan membuka kembali matanya. Dengan sikap sangat tenang sekali, berkata kepada Teng Siang Siang sambil tersenyum. Aku sudah dapat menyadari filsafat kehidupan dalam waktu sekejap mata. Aku sekarang tahu bagaimana akan menjadi orang dalam mimpi lagi. Aku kira mimpiku yang buruk selama beberapa puluh tahun yang seperti selalu mengejar-ngejar nama dan kedudukan, sekarang sudah waktunya harus lenyap sama sekali. Kiu Tian Moli Teng Siang Siang sebenarnya tidak pernah menduga kalau Pekut Siang Chu akan insyaf atas semua kesalahannya dalam waktu begitu lekas. Maka saat itu ia merasa sangat girang sekali, katanya sambil tersenyum. Kalau benar Siang Chu sudah tawar terhadap nama dan kedudukan, maka sisa dua pertandingan ini kurasa tidak perlu dilanjutkan saja. Bagaimana? Pertandingan kepandayan dengan adu ilmu boleh tidak usah kita langsungkan. Tetapi kita tak boleh tidak harus meninggalkan sedikit tanda peringatan. Sahabat Teng, mari kita berbuat sedapat mungkin dengan menggunakan arak beracun yang kita minum tadi, meninggalkan sedikit tanda peringatan di dinding batu puncak gunung ini. Bagaimana sahabat pikir? Kiu Tian Moli Teng Siang Siang mengangguk-anggukkan kepala dan berkata sambil tertawa. Usul Sian Chu ini sangat baik. Penyair zaman dahulu pernah menulis demikian, penghidupan bagaikan mimpi, bekas cawan arak masih tertinggal di tepi sungai. Sekarang mari kita robah bunyi syair itu menjadi, penghidupan bagaikan mimpi, bekas-bekas tanda jari masih tertinggal di lamping gunung. Sehabis berkata demikian kedua-duanya di dalam waktu yang bersamaan pada mengacungkan jari telunjuk kanan masing-masing. Dari situ meluncur arak sangat harum yang langsung menuju batu di atas lamping gunung. Setelah dua berkas arak itu meluncur, di atas dinding lalu dapat terbaca tulisan-tulisan yang berbunyi, penghidupan bagaikan mimpi dan bekas-bekas tanda jari tangan masih tertinggal di lamping gunung. Setelah itu, pekut Sian Chu tidak kembali lagi ke rombongannya. Ia memberi hormat sambil tersenyum kepada Kiyu Tianmoli kemudian lompat turun dari puncak gunung. Dalam sekejap metu, telah lenyap dari pandangan orang banyak. Sejak dimulai pertandingan antara kedua jago wanita yang masing-masing mempergunakan ilmu kekuatan tenaga Ia dalam melakukan pertandingan yang sangat gaib sehingga meninggalkan bekas tulisan di lamping batu gunung, suasana masih tetap sepi sunyi. Sampai pekut Sian Chu berlalu, juga tidak ada yang mengeluarkan suara. Sebab dalam hati setiap orang diliputi oleh perasaan yang sangat mengharukan. Begitu pekut Sian Chu berlalu, Tiong San Seng segera bangkit dan berkata kepada Pat Boye Aoong. Hianwan Liatong, pujang gajaman dahulu pernah menulis begini, penghidupan manusia bagaikan impian. Perlu apa si Chu mencari nama yang tidak karuan? Ada pula yang mengatakan nama baik atau nama besar. Pada akhirnya toh kesunyian juga yang mendampingi kita. Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, Pat Boye Aoong sudah berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya dan tertawa. Tiong San Tai Hiap jangan berbicara soal pelajaran ilmu kebatinan lagi segala, bisakah tahu? Bagi kami saat ini masih belum waktunya untuk sadar. Maka ucapan Tai Hiap ini ku rasa akan tersiasia belaka. Pertemuan besar di puncak gunung ini baru saja dimulai, masih belum waktunya untuk mengakhirinya. Aku minta lagi, janganlah kau mengecapkan lagi kata-kata yang tidak mengembirakan hati orang seperti tadi. Tiong San Seng tahu bahwa pertemuan besar ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan damai tetapi tidak boleh tidak ia toh. Masih harus berusaha sedapat mungkin mencari waktu yang baik buat mengecapkan beberapa patah kata untuk menyadarkan Pat Boye Aoong supaya dapat menghindarkan bencana. Kini setelah mendengar ucapan Pat Boye Aoong, ia tahu bahwa takdir sudah tak dapat dihilangkan lagi. Rasanya bencana sudah tak dapat dihindarkan lagi. Maka banyak bicara pun sudah tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ia terpaksa balik kembali ke rombongannya. Sementara itu, Pat Boye Aoong menoleh ke kanan ke kiri, kemudian berkata kepada Hie Tai Ichao. Hie Chiang Bunjin tadi sudah menetapkan suatu ketentuan dengan orang pihak sana dengan pertandingan 10 jurus untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kini pertandingan sudah berlangsung dua babak, tetapi berakhir seri. Siapa lagi yang hendak turun ke lapangan untuk menjumpai jago-jago daerah Tionggoan? Panpek Giyok, si cantik yang tinggal satu lengan tangannya sudah majukan diri. Ia berkata sambil memberi hormat. Teocu ingin turun ke lapangan untuk menjumpai jago-jago daerah Tionggoan, bagaimana pikiran Liatong? Pat Boye Aoong tahu bahwa Panpek Giyok ini meskipun pernah terluka parah sehingga lengannya tinggal satu tetapi kepandayan ilmu silatnya masih jauh lebih tinggi daripada tiga manusia kerdil dari negara timur dan empat siancun dari daerah barat atau sepasang manusia beracun. Maka ia lalu berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa. Kalau Pek Giyok hendak turun ke lapangan, baik juga. Tetapi kau harus berlaku sangat hati-hati. Kau harus tahu bahwa semua orang yang hari ini berada di puncak Tai Pek Hang ini terdiri dari jago-jago daerah Tionggoan yang sudah kenamaan. Maka kalau kau menghendaki orang-orang seperti mereka, janganlah berlaku sombong. Panpek Giyok menganggukan kepala, perlahan-lahan ia berjalan masuk ke lapangan. Hei-e Tian Xiang yang melihat Panpek Giyok jalan ke lapangan, lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng dengan suara perlahan. Enci Heng, sekarang tibalah giliranmu yang harus turun ke lapangan. Tiong San Hui Heng terkejut. Tanyanya, adik Xiang, dia adalah sahabat baru mu Enci Pek. Mengapa kau tidak mau turun sendiri untuk bercakap-cakap dengannya, sebaliknya suruh aku yang menghadapi? Aku tak suka kelibat dia lagi. Sebaiknya Enci saja turun tangan, usirlah perempuan cantik berbisa itu. Mendengar Hei-e Tian Xiang berkata demikian, Tiong San Hui Heng lalu berkata pada ayahnya. Ayah, biarlah anak yang turun ke lapangan untuk menghadapi Panpek Giyok ini. Bagaimana ayah pikir? Panpek Giyok ini meskipun sudah kehilangan satu lengan tangannya tetapi semangatnya masih menyala-nyala. Jelas ya ada memiliki kepandayan ilmu tinggi sekali. Kalau anak benar-benar sudah hendak turun ke lapangan, ku nasihatkan janganlah kau memandang ringak kepadanya. Tiong San Hui Heng menerima baik pesan alihnya. Selagi hendak turun ke lapangan, Hei-e Tian Xiang tiba-tiba berkata lagi kepadanya dengan suara sangat perlahan. Enci Heng, sebelum kau melakukan pertandingan dengan Panpek Giyok, ada tiga hal harap kau tanyakan lebih dulu kepadanya. Aku tahu perhatianmu terhadap Enci Pe ini besar sekali. Di dalam tiga hal itu, satu di antaranya pasti hendak menanyakan apa sebabnya sampai terputus sebuah lengan tangannya. Tiong San Hui Heng sambil menatap wajah Hei-e Tian Xiang kemerah-merahan, katanya sambil tertawa. Tiga soal itu ada hubungan satu sama lain. Yaitu ialah menanyakan padanya apa sebab ia sampai terkutung sebelah lengan tangannya. Kedua tanyakan kepadanya tentang diri orang tua berbaju kuning Hei-e Kou Soan, sudah pernah datang ke petbo atau tidak dan bagaimana akhirnya. Adik Xiang tak usah khawatir. Aku ingat. Sekarang kumintakah supaya menjaga di pinggir lapangan. Hei-e Tian Xiang tertawa dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun Pan Pek Giok ini sudah mendapat warisan ilmu kepandayan Pat Boya Oong sendiri hingga ilmunya tidak lemah tetapi kepandayan ilmu En Chi Heng untuk menghadapi padanya sudah lebih daripada cukup. Apalagi ia sekarang sudah kehilangan sebelah tangannya. Tanda petik. Tanpa menantikan Hei-e Tian Xiang mengucapkan habis kata-katanya, Tiong San Hui Heng sudah lekas memotong. Adik Xiang, adapun sebabnya kenapa sampai aku minta kau berjaga di pinggir lapangan bukan hanya untuk memperhatikan dan berjaga-jaga terhadapan Pek Giok semata tentunya. Hei-e Tian Xiang heran, tanyanya. En Chi Heng, kau bertanding dengan Pak Pek Giok, suruh aku perhatikan siapa. Bagi orang-orang rimba persilatan, mempunyai kebiasaan memperhatikan keadaan di sekitarnya. Apakah adik Xiang belum memperhatikan Bo Chukeng, Xiang Giao Yan dan lain-lainnya yang menunjukkan senyumnya yang penuh mengandung maksud kejam? Di balik senyum mereka itu barangkali ada terkandung siasat yang sangat jahat yang mungkin akan segera dilaksanakan. Hei-e Tian Xiang alihkan pandangan matanya kepada Bo Chukeng dan lain-lainnya, katanya. Bom Kian Tian Pek Lek sudah dicuri kembali oleh OR Tai Lo Chiam Puan, apalagi yang hendak mereka perbuat? Sejak adik In mengeluarkan pedang pusakannya Li Uyak Bian Sye Kiam, orang-orang itu semua tentunya sudah mengetahui bahwa benda-benda yang berada dalam sakunya sudah hilang semua. Namun mereka masih bersikap sangat tenang dan berdiam di sini, tidak mau berlalu. Di sini kita bisa menduga pasti bahwa mereka ada mempunyai rencana yang sangat kejam. Adik Xiang jangan agulkan diri sendiri. Sebaiknya dengarlah ucapanku. Perhatikanlah gerak-gerik mereka. Itulah yang paling baik. Mendengar Tiong San Hui Heng memberi pesan demikian wanti-wanti, maka ia lalu mulai memperhatikan gerak-gerik Bo Chukeng dan lain-lainnya. Setelah Tiong San Hui Heng memberi pesan kepada Hei E. Tian Xiang, ia lalu turun ke lapangan dan berkata kepada Pan Pek Giok sambil tersenyum. Nona Pan, sudah lama kita baru ketemu kembali sejak perpisahan kita di gunung Li Uyak Tiaw San. Bagaimana kau? Tanda petik. Pan Pek Giok tahu, Tiong San Hui Heng tentunya hendak menanyakan apa sebab ia kehilangan sebelah tangannya. Maka tidak menantikan pertanyaan selanjutnya, sudah berkata lebih dulu sambil tertawa. Enci Tiong San jangan heran. Sebelah tanganku ini terputus di tangan seorang jago rimba persilatan yang sangat hebat sekali kepandainya. Tiong San Hui Heng tahu siapa yang dimaksud dengan jago itu, namun ia masih pura-pura bertanya sambil tersenyum. Titik 2. Siapakah jago rimba persilatan yang sangat hebat kepandainya seperti yang Nona Pan maksudkan? Apakah dia bukan orang tua berbaju kuning Hei Eko Soan? Sepasang mata Pan Pek Giok membelalak, lama sekali ia menatap wajah Tiong San Hui Heng. Kemudian balas bertanya, Nona Tiong San, kenalkah kau dengan orang tua Si Hei Eko itu? Orang tua Hei Eko Soan itu sifatnya sangat pemarah dan tinggi hati. Dalam seumur hidupnya ia selalu menyesali dirinya karena belum pernah menemukan tandingan yang setimpal baginya. Maka itu lalu perkenalkan padanya untuk menjumpai Hian Wan Liat Ong Suapaya mereka bisa mengadakan pertandingan untuk menjajaki siapa yang lebih kuat. Oh, sayang keinginan Nona Tiong San itu tidak terlaksana, sebab orang tua Hei Eko Soan itu sama sekali belum pernah bertanding dengan Hian Wan Liat Ong Kata Pan Pek Giok dengan wajah terheran-heran. Jadi orang tua Hei Eko Soan itu belum mengadakan pertandingan dengan Hian Wan Liat Ong. Ya, ini bukanlah karena Hian Wan Liat Ong takut padanya. Hanya kebetulan saja. Sebab percuma Hei Eko Soan datang dari tempat demikian jauh hendak bertanding dengan Hian Wan Liat Ong. Karena ketika ia tiba, kebetulan Hian Wan Liat Ong tidak berada di istananya. Jadi orang tua Hei Eko Soan itu datang dengan semangat menyala-nyala kembalinya harus dengan perasaan kecewa. Pan Pek Giok mengawasi sebuah lengannya sebentar, lalu katanya sambil menggelengkan kepala. Orang tua itu meskipun merasa kecewa tetapi juga tidak lantas kembali. Tiong San Hoi Heng yang mendengar keterangan itu merasa heran, tanyanya. Apakah orang tua Hei Eko Soan itu terluka di tangan Nona? Perangai orang tua itu berangasan sekali. Ia anggap Hian Wan Liat Ong bukanlah tidak ada melainkan tidak mau menjumpai padanya. Maka ia lalu marah dan menjadi kalap membuat ribut di istana Ciatian Kiong sehingga Kim Hoa Sengbo terpaksa mewakili Hian Wan Liat Ong bertanding dengannya. Tiong San Hoi Heng yang tidak tanpa Kim Hoa Sengbo ikut serta suaminya menghadiri pertemuan besar di puncak gunung Chonglem ini, sudah dapat menduga sebagian sebab-sebabnya. Tetapi ia masih melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana akhirnya? Pan Pek Giok berkata sambil menghela nafas, pertempuran berlangsung tiga hari tiga malam, masih. Belum ada yang menang dan yang kalah. Orang tua Si Hei Ekoi itu mendadak seperti orang gila. Ia melepaskan diri dari Kim Hoa Sengbo lalu merusak istana Ciatian Kiong. Semua peliharaan yang terdiri dari empat ekor burung raksasa, empat ekor binatang buas dan empat ekor ular berbisa telah dihancurkan dan dibunuh mati olehnya semua. Sedang aku sendiri juga terkutung sebelah lengan tanganku ini akibat tamukannya. Tiong San Hoi Heng mengerutkan alisnya mendengarkan penuturan itu, sementara itu Pak Pek Giok sudah berkata lagi. Kim Hoa Sengbo tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya. Maka ia lalu menurunkan tangan kejam, menghadiahkan orang tua Si Hei Ekoi itu dengan sembilan tangkai bunga emasnya. Tetapi orang tua Si Hei Ekoi itu pada sebelum putus nyawanya juga membalas kepada Kim Hoa Sengbo dengan satu pukulan yang dinamakan Cu Tian Cheng Chiang. Dengan begitu, dua orang luar biasa pada zaman ini akhirnya telah mati kedua-duanya di puncak gunung tertinggi di atas gunung Boan Piansan. Pan Pek Giok berkata sampai di situ. Mei Sin In yang berada di luar lapangan ketika mendengar kematian suhunya lalu menangis dengan sedihnya. Hei Ekoi Tian Xiang juga ikut merasa sedih, tetapi ia masih bisa menasuh hati Mei Sin In dengan ucapan lemah lembut. Ia kata meskipun Hei Ekoi Lo Chiang Pua itu menemui ajalnya, tetapi ia sudah berhasil dengan seorang diri membinasakan semua peliharan Pat Boya Oong yang terdiri dari binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa. Dan di samping itu juga sudah berhasil menyingkirkan Kim Hoa Sengbo yang lebih ganas dan lebih berbahaya daripada Pat Boya Oong sendiri. Maka jasa-jasanya itu sudah cukup besar bagi seluruh rimba persilatan. Tiong San Hui Heng setelah mengetahui duduk perkaranya, kini lalu beralih ke persoalan yang sedang dihadapinya. Ia bertanya ke abde Pan Pek Giok sambil tersenyum. Nona Pan, kau pikir dengan kera bagaimana kau hendak menghadapi aku? Pan Pek Giok memandangi dengan tajam wajah Tiong San Hui Heng beberapa saat. Lalu jawabnya dengan sombong. Terserah kepadamulah, baik dengan tangan kosong atau senjata tajam atau senjata rahasia atau ilmu hian keng. Aku selalu sedia mengiringi kehendakmu. Tiong San Hui Heng tampak berpikir, kemudian baru berkata sambil tersenyum. Nona Pan sudah hilang sebelah tanganmu. Untuk mengadu kekuatan senjata atau senjata rahasia atau tangan kosong, barangkali kurang leluasa. Sebaiknya kita mengadakan pertandingan dalam ilmu hian keng saja untuk meninggalkan sedikit tanda mata. Pan Pek Giok menunjuk huruf-huruf yang berarti penghidupan bagaikan impian yang ditulis dengan jari tangan di atas lamping gunung oleh Pak Kut Sian Chu dan Kiu Tian Moli Teng Sian Sian. Katanya, apakah Nona Tiong San ingin meninggalkan tanda mata mengikuti kera mereka tadi? Kepandaian ilmu lociampu kita tidak dapat tandingi. Mengapa kita harus meniru tindakannya? Tetapi kupikir tidak ada salahnya kalau kita berikan sedikit hiasan di samping tulisan ini berkata Tiong San Hui Heng sambil menggelengkan kepala. Pikiran Nona Tiong San seperti ini baik sekali tetapi harap kau berikan keterangan lebih jelas sedikit bagaimana kita harus menambahkan hiasannya. Kedua lociampu itu menggunakan arak beracun yang diminumnya, dikeluarkan melalui jari tangan masing-masing berupa pancuran arak, meninggalkan tulisan di atas tebing itu. Tanda seru. Oleh karena ilmu kekuatan tenaga dalam kita masih belum berapa tinggi, sudah tentu tidak dapat menandingi tenaga ciampu kita itu. Sebaiknya masing-masing menggunakan kekuatan tenaga dalam dari jari tangan. Seorang menulis tambahan huruf di samping huruf yang berarti penghidupan bagaikan impian itu atau penjelasannya dan seorang lagi menambah garis kembang atau rendah di seputar huruf-huruf itu buat meninggalkan suatu peringatan dan pemandangan indah di puncak Tai Pek Hong ini. Nona Tiong San pikir hendak ditambah dengan tulisan kata-kata apa? Istilah penghidupan bagaikan impian sebenarnya sudah mengandung maksud dalam sekali. Tetapi artinya terlalu luas. Aku pikir hendak menambah dengan kata-kata. Nama dan kekayaan bagaikan awan yang mengambang di angkasa. Sungguh bagus sekali, tetapi entah siapa di antara kita yang harus mengukir huruf-huruf itu dan siapa yang harus mengukir garis kembang atau rendahnya? Agaknya harus turun tangan berbareng untuk mengadu kekuatan tenaganya. Oleh karena mengingat bahwa usul itu diajukan olehnya maka Tiong San Hui Heng sudah seharusnya memberikan tugas yang mudah kepada lawannya. Maka ia menjawab sambil tersenyum. Harap Nona Pan mengukirkan garis kembangnya saja. Biar aku ukir tulisannya. Baru berkata sampai di situ, jari tangannya menunjuk ke tebing gunung dan katanya pula. Tulisan yang berarti nama dan kekayaan bagaikan mengambang di angkasa ini harus dituliskan di sisi kiri dari tulisan penghidupan bagaikan impian. Besar kecilnya huruf-huruf itu dan letaknya harus sama seluruhnya dengan yang sudah ada. Jikalau Nona Pan sudah siap, mari kita sekarang mulai. Panpek Giyok menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Silahkan Nona Tiong San mulai. Aku tidak memerlukan persiapan apa-apa. Tiong San Hui Heng sudah lama tahu bahwa Pek Tok Bia Jin Lo ini ada memiliki kepandayan ilmu luar biasa tingginya, merupakan salah seorang lawan yang tidak mudah dihadapinya. Sudah tentu ia tidak berani berlaku ayah lagi. Maka diam-diam mengerahkan ilmunya dari golongan Xiao Lim Pei yang dinamakan It Chie Sian dan ilmu Tayetian Hian Sink Heng yang diwariskan oleh ayahnya sendiri. Ia meluruskan jari tangannya ditujukan kepada tebing yang terdiri dari batu keras, mengukir tulisan-tulisan melalui udara. Panpek Giyok juga mengulurkan tangannya yang tinggal satu dan berbuat seperti Tiong San Hui Heng sambil tersenyum. Sungguh aneh, dua orang itu bergerak dalam waktu bersamaan dan berhenti dalam waktu bersamaan pula. Ternyata sedetik pun tidak ada yang ketinggalan. Tetapi setelah mereka melihat hasilnya, Tiong San Hui Heng dan Panpek Giyok sama-sama merasa kagum. Kiranya dua orang itu meskipun di luarnya berlaku sopan dan merendah satu sama lain tetapi sebetulnya sama-sama ingin merebut kemenangan. Tulisan-tulisan yang diukirkan oleh Tiong San Hui Heng dan garis kembang yang digariskan oleh Panpek Giyok di seputar tulisan itu sungguh bagus variasinya. Tulisan Tiong San Hui Heng, geratannya memang sudah tidak sedikit dan tidak menggunakan tulisan yang disingkat, tapi tulisan buatannya sungguh indah sekali. Sedang rendah-rendah kembang yang dibuat oleh Panpek Giyok di seputar huruf-huruf itu, bukan saja lurus dan rapi bahkan di setiap sampingnya ditambah lagi dengan lin rangkap dan di bagian ujung atasnya ada lukisan empat tangkai bunga Bwe kecil. Dengan demikian hingga menunjukkan perimbangan kekuatan dua orang tadi tidak dapat dibedakan siapa sebetulnya yang lebih unggul dalam pertandingan itu. Tiong San Hui Heng dan Panpek Giyok saling memberi hormat sambil tersenyum dan balik ke rombongan masing-masing. Di antara semua jagor di atas puncak Tai Pek Hang segera timbul pembicaraan ramai. Buah pembicaraannya di sekitar Tiong San Hui Heng dan Panpek Giyok, siapa sebetulnya yang lebih unggul dalam pertandingan tadi. Tetapi Hian Wan liatkan Tiong San Seng, sebaliknya karena melihat murid kesayangannya dan putrinya sama-sama memiliki kekuatan tenaga dalam demikian sempurna, diam-diam tambah tebal perasaan waspadanya. Sementara itu, Hiep Tai Ichao sudah berbisik-bisik di telinga Tiat Kato Tiang dengan suara perlahan sekali. Pertandingan sudah berlangsung tiga babak dengan beruntun. Belum ada yang kalah dan yang menang. Kali ini di pihak kita, siapa yang seharusnya terjun ke lapangan? Tiat Kato Tiang lalu bangkit dari tempat duduknya dan berkata, dari pihak Hian Wan liat Ong sudah memberi bantuan dua babak. Kali ini biarlah aku sendiri yang turun tangan. Hu Chiang Bun Jin harap berlaku hati-hati. Di pihak tamu yang datang kemari, semuanya adalah tokoh-tokoh yang memiliki kepandayan luar biasa kata Hiep Tai Ichao memperingati. Tiat Kato Tiang menganggukan kepala. Dengan tindakan lambat-lambat berjalan masuk ke tengah lapangan. Matanya menyapu keadaan sekitarnya sebentar, kemudian membuka suara dengan sikap sombongnya. Pinto Tiang Kuan adalah wakil ketua dari partai baru Ceng Tianpei. Di antara saudara-saudara siapa yang sudi turun ke gelanggang untuk memberi pelajaran pada Pintro. Baru saja habis menutup mulut, dari kalangan tamu sudah ada dua pendekar luar biasa yang bangkit berdiri. Satu ialah ketua partai Ngo Diyahian Hian Sian Lo, yang lain ialah Liyong Hwi Kiam Hek Su Tu Ye. Sebabnya Hian Hian Sian Lo hendak turun ke lapangan ialah karena hendak menuntut balas dendam atas perbuatan Tiat Kuan To Tiang yang pernah menyerbu ke gunung Gobi Ye dan membakar ke lenteng Hun Leng Tu Ye. Sedang Liyong Hwi Kiam Hek Su Tu Ye karena hendak menghukum Tiat Kuan To Tiang atas perbuatan si padri bejat itu yang sudah mencelakakan diri supeknya sendiri dan yang sudah membubarkan partai Tiam Chong dan menggabungkan partai itu dengan Ceng Tianpei. Dengan tibanya berbareng di dalam lapangan antara dua pendekar ini, sudah tentu mengejutkan semua orang yang ada di situ. Tiat Kuan To Tiang setelah lebih dulu memperdengarkan suara tertawanya, baru bertanya. Tak kusangka kalian demikian pandang tinggi diri Pintro. Mari, mari. Harap semua keluarkan senjata kalian. Aku hendak menghadapi kalian berdua dengan seorang diri. Sepasang alis Sian Hian Sian Lo dikerutkan. Ia berkata kepada Liyong Hwi Kiam Hek sambil tertawa getir. Su Tu Tai Hiap, mengapa kita sampai bisa naik bersama-sama secara kebetulan? Aku yang menyelesaikan untuk kali ini Ataukah biarku berikan padamu kesempatan untuk menghadapi saudara seperguruanmu? Sepasang mati Su Tu Yee menatap tajam kepada Tiat Kuan To Tian, lalu berkata sambil menghela nafas. Sian Lo mencari dia tentunya hendak menuntut balas dendam atas perbuatannya yang membawa anak buah Ceng Tianpei yang pernah melakukan serangan pembokongan terhadap Minggo Dwi Yee Pei dan membakar Hun Leng Tu Yee. Sedang Su Tu Yee ala hendak menanyakan perbuatannya mengapa dia mencelahkan diri Kuan Sempeg Su Peek dan mengapa dia berani lancang-lancang menggabungkan diri dengan partai Ceng Tianpei. Dosa besar bagi orang rimba persilatan ini, sudah tentu tidak boleh kita tinggal diam dengan begitu saja. Persoalanmu dengan persoalanku, jikalau dibandingkan sebenarnya sulit dibedakan mana yang berat dan mana yang ringan. Tetapi, buat kali ini biarlah Su Tu Yee rela memberikan kesempatan ini supaya Sian Lo dapat memenuhi hasratmu yang hendak menuntut balas dendam. Setelah berkata demikian ia memberi hormat kepada Hian Hian Sian Lo dan balik kembali ke rombongannya. Hian Hian Sian Lo mengeluarkan nafas lega lalu berkata sambil tertawa. Terima kasih atas kebaikan Su Tu Tai Hiap. Tunggulah setelah aku berhasil menuntut balas dendam, nanti akan ku ucapkan terima kasihku lagi kepadamu. Tiat Kuan Toti yang segera menghunus pedangnya dan diletakkan di tangannya, katanya dengan suara bengis. Nenek, kau jangan terlalu sombong. Dengan kepandayanmu yang tidak berarti sama sekali itu, kau hendak menuntut balas dendam. Benar-benar kau seperti mimpi di Sian Bolong. Hian Hian Sian Lo tahu benar bahwa tidak perlu memperhatikan soal tata tertib dunia Kangou dalam menghadapi orang-orang seperti Tiat Kuan Toti yang ini. Maka ia segera menghunus pedangnya tanpa banyak bicara. Keduanya sama-sama berkedudukan sebagai ketua partai. Juga sama-sama ahli pedang pada dewasa ini. Sudah tentu siapapun tidak ada yang berani memandang rendah lawannya. Tiat Kuan Toti yang lintangkan pedangnya di depan dadanya, sedangkan Hian Hian Sian Lo segera mengangkat pedangnya dan mulai bergerak. Arah serangannya ditujukan ke sebelah kiri pundak lawannya. Dua orang itu dengan penuh semangat memperhatikan setiap gerakan lawannya. Tiba-tiba Tiat Kuan Toti yang bergerak melancarkan suatu serangan yang hebat. Serangan itu disambut oleh Hian Hian Sian Lo dengan gerak tipu membelah gunung Hoasan. Gerakan dua orang itu ternyata sama-sama cepat dan luar biasa anehnya. Bahkan bergeraknya mereka hampir dalam waktu bersamaan. Dua bilah pedang pusaka telah beradu dalam jarak beberapa kaki sehingga mengeluarkan suara benturan amat nyering. Dalam babak permulaan ini, siapapun tidak ada yang berada di atas angin hingga sulit untuk memberdakan siapa yang lebih unggul. Tetapi setelah terjadi benturan tadi, semua gerak tipu yang aneh di kedua pihak mulai digunakan. Badan Tiat Kuan Toti yang dan Hian Hian Sian Lo perlahan-lahan terkurung oleh sinar pedang yang bergumpalan di seputarnya diri masing-masing. Tiat Kuan Toti yang sudah membubarkan partai Tiam Cong tetapi sampai saat ini yang digunakan masih tetap ilmu pedang dari Tiam Cong Pei yang terkenal dengan nama ilmu pedang B.E. Hang O.R. Liu Kiam Hoat. Sedang Hian Hian Sian Lo menggunakan ilmu pedang Tian Hian Kiam Hoat dari golongan Go B.Y.P. Seru sekali jalannya pertempuran hingga kecuali beberapa orang, yang lainnya sudah tidak dapat mengetahui ilmu pedang yang mereka gunakan dalam perubahan-perubahan gerak tipunya. Suasana di seputarnya nampak tenang namun diliputi oleh perasaan tegang. Perasaan tegang setiap orang makin meningkat dengan perubahan yang terjadi di medan pertempuran. Beberapa saat kemudian, di antara orang-orang Ceng Tian Pei telah timbul suara gaduh oleh karena timbulannya perasaan kekhawatiran terhadap wakil ketuanya. Keadaan demikian itu mencerminkan bahwa Tiam Kuan Toti yang sudah berada di bawah angin. Kemenangan yang dicapai oleh partai Ceng Tian Pei atas partai-partai Butong dan Inggo Dby Ye berkat bantuan Pekut Sem Mo telah membuat Tiat Kuan Toti yang merasa bangga. Selama ini sebenarnya dia belum pernah melalaikan latihan ilmu silatnya, tetapi kemajuannya tidaklah pesat. Sebaliknya dengan Hian Hian Sian Lo. Terbakarnya Kuil Hun Leng Tui Ye telah membuat panas hatinya hingga ia dengan membawa ketiga saudara seperguruannya dengan tekun di tempat persembunyiannya memperdalam ilmu pedangnya, sudah tentu mendapat kemajuan banyak. Satu pihak mendapat kemajuan banyak, di lain pihak sedikit sekali kemajuannya. Dalam perbedaan demikian, maka setelah seratus jurus berlalu, mulailah tertampak perbedaan yang nyata di antara kedua ketua partai tadi. Hietai Ichao yang menyaksikan Tiat Kuan Toti yang sudah tampaknya tak akan menghadapi kekalahannya, Selagi hendak mencari orang untuk menggantikan, serangan mematikan yang dipelajari dan dilatih dengan tekun oleh Hian Hian Sian Lo untuk maksud menuntut balas dendam sudah mulai dilancarkan dengan gencar. Begitulah setelah Hian Hian Sian Lo melancarkan serangannya yang mematikan itu, darah mulai menyembur dari tubuh Tiat Kuan Toti yang. Ketika Hian Hian Sian Lo menarik kembali tangannya dan lompat mundur, Tiat Kuan Toti yang sudah mati menggeletak dalam keadaan terbelah tubuhnya menjadi dua potong. Liyong Hui Kiam Hek Su Tui yang pernah menjadi saudara seperguruan dengannya, tampak kematian dari bekas Su Hengnya yang mengenaskan sekali itu, juga sampai mengucurkan air mata. Sejak dimulai diadakan pertandingan, sudah berturut-turut tiga babak dalam keadaan seri hingga babak keempat ini, barulah ada satu pihak yang mengalami kekalahan. Hian Hian Sian Lo setelah berhasil menuntut balas dendam partainya dan selagi hendak kembali ke rombongannya, tiba-tiba tertampak berkelebatnya sesosok bayangan orang yang melayang turun ke lapangan sambil perdengarkan suara pujian Buddha. Orang yang baru datang itu adalah salah satu dari perkut Semmo ialah perkut ISU. Lebih dulu ia memerintahkan orang untuk membawa keluar jenazah Tiat Kuan Toti yang, kemudian ia berkata kepada Hian Hian Sian Lo dengan sikapnya rada dingin. Apakah Sian Lo masih ada mempunyai keberatan untuk mengadakan pertandingan lagi? Pinto ingin belajar kenal dengan ilmu pedang Go B.Y.P. yang terkenal ganas itu. Hian Hian Sian Lo tahu benar bahwa kekuatan tenaga dalamnya masih kalah setingkat dari perkut ISU. Tetapi oleh karena lawannya sudah menantang terang-terangan, sudah tentu ia tidak boleh takut atau mundur. Maka juga menjawab sambil tertawa dingin. Tiat Kuan Toti yang dengan membawa anak buahnya telah melakukan serangan membokong terhadap Partai Ngo Die, disamping melakukan juga pembunuhan terhadap anak murid kami, juga membakar habis kuil kami Hun Leng Tuiye. Kekejamannya dan keganasannya terhadap Partai Ngo Die sudah ada buktinya yang nyata. Urusan hari ini hanya tindakan Tuhan yang hendak menghukum dosanya dengan meminjam pedanung di tanganku saja. Di sini jelas bahwa Tuhan masih adil. Orang jahat mendapat pembalasan jahat. Apakah Toti yang sesalkan aku? Tanda petik. Tidak menantikan hian-hian Sian Lo meneruskan ucapannya, perkut ISU sudah memotongnya dan berkata sambil tertawa dingin. Mana berani Pinto sesalkan Sian Lo? Pinto hanya ingin belajar kenal dengan ilmu pedangmu itu saja. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan perkut ISU, diam-diam mendorong Hei-e Tiyang Sian dan berkata padanya dengan suara perlahan. Adik Sian, sekarang tibalah giliranmu yang harus keluar. Hian-hian Sian Lo adalah satu ketua dari Saru Partai Besar. Tidak mudah mendapatkan nama dan kedudukan itu. Apalagi tadi sudah bertempur mati-matian menghadapi musuh tangguh. Dengan sendirinya sudah lelah. Maka kita tidak boleh tinggal diam sehingga nama baiknya dikorbankan di tangan perkut ISU. Hei-e Tiyan Sian yang memang sudah gatel tangannya, mendengar ucapan itu lalu balas bertanya kepada Tiong San Seng. Loh Pek, bagaimana kalau Bu Ampua yang menghadapi perkut ISU? Tiong San Seng sebetulnya ingin minta Hang Timong Hei untuk menggantikan Hian-hian Sian Lo. Kini tampak Hei-e Tiyan Sian yang mengajukan diri, memikir bahwa pemuda ini Ma'am telah mendapat banyak pengalaman gaib. Lagi pula sudah mengalami ilmu memperbaharui keadaan ialah Sia Ochoan Lun. Keadaannya sudah tentu telah mendapat pesat sekali. Terutama lagi angkatan muda, kalau dapat menang memang sangat menggirangkan. Kalah juga tidak sampai terlalu. Memalukan. Ini sebetulnya merupakan suatu pilihan yang tepat. Maka ia lalu menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum. Hian-tik turun ke gelanggang, itulah yang paling baik. Tetapi lawanmu itu tinggi sekali kepandainya dan kekuatan tenaga dalamnya, sedangkan latihanmu dan pengalamanmu masih belum cukup. Maka itu harus berlaku hati-hati, tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri dan berlaku sombong terhadap lawan. Hei-e Tian Xiang menerima baik pesan itu, ia berjalan menuju ke lapangan. Saat itu, Hian-hian Xiang Lo baru menghunus keluar pedangnya yang baru saja dimasukkan ke dalam sarungnya. Hei-e Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian, lalu berkata sambil tersenyum. Hian-hian Lo Xiang Pua, Bo Am Pua dengan pekut ISU ini masih ada rekening lama yang belum diselesaikan. Bolehkah memberikan kesempatan kali ini kepada Bo Am Pua? Hian-hian Xiang Lo tahu maksud Hei-e Tian Xiang ialah hendak menggantikan dirinya dalam menghadapi tugas berat ini. Maka dengan perasaan bersyukur ia menarik kembali pedangnya dan lompat mundur. Katanya sambil tersenyum. Hei-e Lao Te harap berlaku hati-hati. Lawan ini adalah seorang berilmu sangat tinggi pada dewasa ini. Pekut ISU merasa tidak baik kalau mencegah kepergian Hian-hian Xiang Lo. Ia juga telah tahu benar bahwa Hei-e Tian Xiang boleh dibilang merupakan seorang lawan yang sangat tangguh dan tidak mudah dihadapi. Namun sebagai seorang yang mempunyai nama dan kedudukan baik di kalangan Kang O, sudah tentu tidak boleh merasa takut. Katanya, Hei-e Tian Xiang, dahulu sudah dua kali aku tidak turun tangan kejam terhadapmu. Adalah karena masih mengingat kau memiliki bakat baik sekali dari angkatan muda yang setingkat denganmu hingga aku tidak sampai hati untuk menhancurkan pengharapanmu. Masih untung aku masih menaruh belas kasihan terhadapmu sehingga tidak sampai mati di tanganku. Tetapi dalam pertemuan hari ini, keadaan berlainan sekali. Sayang masih begini muda perlu apa hendak mencari mati. Hei-e Tian Xiang tertawa cekikian, dan jawabnya. Bisa mati di tanganmu, di tangan seorang berkepandayan sangat tinggi seperti kau ini sudah sepatutnya kalau merasa bangga. Sebaiknya kau kembali saja. Boleh ganti dengan Tiong San Seng atau Mei Cengong yang akan menghadapi aku berkata pekut Iesu sambil menggelengkan kepala. Apa kau merasa karena usiaku muda, kedudukan dan kepandayan serta kekuatan tenagaku jadi tidak sesuai untuk menghadapi kau? Kalau kau sudah tahu keadaanmu sendiri, itulah yang bagus sekali. Begini saja, kita dahulu sewaktu di Gunung Tai Swat San dalam mengadu kekuatan tangan itu masih ada satu kali yang belum selesai. Sekarang ini justru waktunya yang paling tepat untuk menyelesaikan perhitungan lama itu. Dengan begitu kau bisa dapat tahu, aku ada harga untuk menjadi tandinganmu atau tidak. Bagaimana? Pekut Iesu semula tidak begitu perhatikan Hei-e Tian Xiang. Kini setelah mendengar ucapan yang mengandung maksud, barulah mengamat-amati keadaan pemuda itu. Kali ini benar-benar ia sangat terkejut sebab semangat Hei-e Tian Xiang tampak meluap-luap, terutama sepasang matanya yang memancarkan sinar demikian penuh. Suatu tanda bahwa pemuda itu kekuatan tenaga dalamnya sudah mencapai ke taraf tertinggi. Pekut Iesu yang pernah menyaksikan Hei-e Tian Xiang terpukul oleh Mei Chengong suami istri demikian rupa, bukan saja dalam keadaan terluka parah bahkan sudah dalam keadaan pingsan. Bagaimana sekarang bisa berubah demikian? Hei-e Tian Xiang menampak Pekut Iesu mengawasi dirinya begitu rupa seperti orang terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. Belum lama kita berpisahan, seharusnya kau bisa pandang aku dengan mata lain, bukan? Apalagi kalau kita berpisahan lebih lama lagi. Aku harap pukulan terakhir ini, kau harus menggunakan ilmumu Pekut Iesu yang menjagoi rimba persilatan. Aku belum pernah memandang ringan kepada dirimu. Sekarang kau boleh siap sedia. Aku hendak melancarkan serangan dengan menggunakan tenaga 110%. Ucapan ini agak berlebihan. Aku sudah berani menantang kepadamu, sudah tentu kekuatan tenaga dalamku cukup untuk menghadapi kau. Bagaimana masih perlu siap sedia? Tetapi aku sebaliknya hendak menanya kepadamu, apa sebab kau hanya menggunakan 110% kekuatan tenagamu? Mengapa tidak menggunakan 120% saja? Pekut Iesu yang mendengar ucapan sangat sombong itu, timbulah kemarahannya. Maka lalu berkata sambil tertawa dingin. Kalau kau sudah begitu yakin dengan kekuatan tenagamu sendiri, baiklah aku nanti akan menggunakan kekuatan tenagaku sampai 120%. Ilmunya serangan tangan kosong perkut Cui Sim Chi yang sudah dilontarkan. Hampir bersamaan waktunya ketika ia mengucapkan perkataannya. Benar saja sudah menggunakan kekuatan tenaga 120%. Hei ee Tiansyang menyambut serangan itu dengan sepenuh tenaga. Keduanya masih tak berfergeser dari tempatnya, tetapi tubuh bagian atas dari keduanya terbitkan goncangan hebat. Tempat di sekitar mereka timbul suara menderu dan menggulungnya hembusan angin sehingga orang-orang yang terpisah agak dekat harus mempertahankan kedudukannya denagan memberatkan badan supaya tidak sampai terdorong mundur oleh kekuatan yang menggulung tadi. Perkut ISU yang sudah menggunakan kekuatan tenaga hampir melampaui batas ternyata belum dapat menggeser Hei ee Tiansyang dari tempat berdirinya, di wajahnya segera timbul sikap terkejut dan terheran-heran. Sedang Hei ee Tiansyang dari pengaduan tenaga ini sudah mengetahui kemajuan yang dicapai pada waktu belakangan ini hingga juga semakin besar keyakinannya untuk menjatuhkan perkut ISU. Dengan tenang ia berkata, perhitungan lama kini sudah selesai. Kita harus mulai dengan pembicaraan urusan hari ini, sekarang kah seharusnya sudah tahu bahwa aku sudah pantas jadi lawanmu, bukan? Dalam waktu sesaat itu, perkut ISU sudah memperhitungkan langkah-langkah yang akan anda ambil. Selanjutnya, ia berkata sambil menganggukan kepala dan tersenyum. Kemajuanmu benar-benar sangat pesat sekali. Kau sudah lebih dari pantas untuk menjadi lawanku. Hei ee Tiansyang tampak sangat girang, tanyanya sambil tersenyum. Sekarang kita akan mengadakan pertandingan dengan care bagaimana? Kita harus bertanding sepuas-puasnya dengan dua babak untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Babak pertama bertanding ilmu Hian Kang, babak kedua mengadu kekuatan tenaga dalam. Usul yang diajukan ini adalah usul yang sangat cerdik, sebab dengan care ini ia diam-diam sudah dapat mengatasi kekurangan pada dirinya. Sebab ia sudah memahami betul kekuatan tenaga yang dimiliki oleh Hei ee Tiansyang. Ia tahu apabila bertanding dengan tangan kosong, ilmunya Hei ee Tiansyang yang memusinkan seperti ilmu serangan bunga mawar, ilmu menyelamatkan jiwa, benar-benar tidak mudah dihadapi. Bila bertanding dengan senjata tajam berarti ia harus berhadapan dengan senjata berupa bulu-burung warna lima waris santian Ie ee Taisu. Meskipun itu merupakan senjata ringan, tetapi bukan main hebat dan ganasnya. Ia juga tidak sanggup mematahkan senjata hebat itu. Maka itulah ia telah memilih suatu jalan tengah yang maksudnya hendak menghindarkan keunggulan lawannya. Dia menyerang di bagian yang kekurangan bagi lawannya. Berdasar atas itulah, maka ia mengusulkan dengan dua kera tadi. Ia anggap bahwa dalam pertandingan mengadu ilmu Hian Kang, Hei ee Tiansyang paling-paling cuma dapat mengimbangi sampai seri saja. Tetapi oleh karena usianya dan latihannya belum matang, ia sendiri pasti dapat kemenangan dalam mengadu kekuatan tenaga dalam. Hei ee Tiansyang juga tahu bahwa usul perkut Iesu itu sangat licik sekali. Maka ia sengaja membukanya terang-terangan. Katanya, Aie A, dengan begitu bukankah semua ilmu-ilmuku yang terampuh seperti ilmu bunga mawar dan ilmu menyelamatkan jiwa serta senjata kubulu burung warna lima jadi tidak dapat digunakan lagi. Wajah perkut Iesu menjadi merah, ia lalu berkata sambil menggertak gigi. Jikalau kau anggap begitu ampuh ilmu-ilmu itu, tidak halangan dua babak itu ditambah lagi dengan dua babak pertandingan tangan kosong dan senjata tajam. Tapi Hei ee Tiansyang menolak. Katanya sambil tertawa dan menggelengkan kepala. Tak perlu. Hanya bertanding ilmu hian keng dan kekuatan tenaga dalam saja sudah membutuhkan waktu banyak sekali, sedangkan pertandingan ini baru sampai di babak kelima. Pekut Iesu yang mendengar ucapan itu, juga tidak mengukui ucapannya, katanya sambil menganggukan kepala. Titik dua. Kalau kau tidak menghendaki menghambat terlalu banyak waktu, baik juga kita segera mulai dengan pertandingan yang pertama. Bagaimana caranya pertandingan ini? Usul adalah aku yang mengajukan, sekarang kira caranya sebaiknya kau yang menetapkan. Hei ee Tiansyang berpikir sejenak, kemudian berkata, harapkah suruh seseorang mengambil dua buah tameng besi. Di antara murid-murid Cheng Tianpei, kebetulan ada yang menggunakan tameng. Maka ketika mendengar ucapan itu, lalu menyerahkan senjata tersebut. Hei ee Tiansyang menyambutnya, lalu berkata sambil tertawa. Kau dan aku masing-masing mengambil sebuah tameng ini dan kita tinggalkan sedikit tanda peringatan di atasnya. Pekut Iesu mengambil sebuah tameng, bertanya kepada Hei ee Tiansyang. Apakah kita kalau mengadakan pertandingan ini harus dibatasi waktunya? Kita masing-masing menggunakan kekuatan tenaga tangan untuk membuat tameng ini menjadi berbentu bundar, lalu kita meninggalkan lagi tulisan sebagai tanda peringatan di atas tameng. Siapa yang menyelesaikan lebih dahulu, dialah yang dianggap menang. Care semacam ini boleh juga, tetapi harus ada batas waktunya. Hei ee Tiansyang yang mendengar ucapan ini, lalu berpaling dan berkata kepada Tiong San Hui Heng. Enci Heng, harap kau menyanyikan syair Ceng Hiaiko buah tangan bun Tian Hong. Akan digunakan sebagai batas waktu dalam pertandingan kita ini. Sehabis berkata demikian, ia berkata lagi kepada perkut Iesu. Jikalau Enci Tiong Sun Ku nanti mulai menyanyikan syair Ceng Hiaiko, kita segera mulai bertindak. Begitu nyanyian berhenti, berakhirlah pertandingan ini. Perkut Iesu menganggukkan kepala dan berkata sambil tertawa. Baik, baik. Care pembatasan waktu semacam ini juga sangat unik. Hei ee Tiansyang melambaikan tangannya. Tiong San Hui Heng segera mulai menyanyikan syair Ceng Hiaiko. Hei ee Tiansyang dan pekut Iesu kedua-duanya lalu duduk bersilah. Masing-masing mengerahkan ilmu hiangkangnya ke kedua tangannya untuk membuat tameng tadi menjadi bundar. Pada saat Tiong San Hai Heng menyanyikan baik terakhir dari syair tadi, sebelum mengakhiri suaranya, Hei ee Tiansyang sudah menyelesaikan pekerjaannya dan dengan berseri-seri mengangkat tamengnya tinggi-tinggi. Sebaliknya dengan pekut Iesu. Baru saja Tiong San Hui Heng mengakhiri nyanyiannya, barulah selesai pekerjaannya. Pertandingan dalam waktu, Hei ee Tiansyang lebih cepat sedikit. Tetapi untuk memberdakan siapa yang menang dan yang kalah, masih diukur dalam pertandingan kekuatan jari tangan yang diukirkan di atas tameng itu. Keduanya dalam waktu yang bersamaan pula menggunakan kekuatan jari tangan mengukir delapan buah huruf di atas tameng tersebut. Ada pun huruf yang diukir oleh pekut Iesu di atas tameng maksudnya. Hanya yang teragung, bisa menjegoi seluruh dunia. Sedangkan Hei ee Tiansyang mengukir dengan huruf-huruf yang berarti. Kawanan penjahat terbasmi semua, pekut atau yang putih hancur menjadi abu. Jumlahnya huruf sama-sama delapan buah, namun dalam guratan tulisan ada perbedaan. Huruf-huruf yang diukir oleh Hei ee Tiansyang terdiri dari delapan puluh guratan. Sedang huruf-huruf yang diukir oleh pekut Iesu terdiri dari delapan puluh tiga guratan. Jadi walau waktu untuk menyelesaikan kerjaan itu Hei ee Tiansyang bisa lebih cepat, tetapi ditilik dari guratan tulisan, perkut Iesu lebih banyak tiga gurat. Di dalam keadaan demikian, untuk memberi keputusan hanya tergantung dari dalam dan jeleknya guratan yang tergurat di atas tameng besi itu. Keduanya lalu tukar tamengnya. Masing-masing memeriksa hasil pekerjaan lawannya. Hei ee Tiansyang yang melihatnya sebentar, menunjukkan sikap girang. Kiranya Hei ee Tiansyang yang memiliki ilmu dari berbagai golongan tokoh-tokoh terkemuka dan terkenal, meskipun kekuatan tenaganya tidak beda jauh dengan pekut Iesu tetapi ia lebih unggul karena yang dipakai adalah ilmu jari. Tangan perguruannya yakni ilmu jari tangan Kian Tiansyang hingga dalam hal itu ia lebih unggul dari lawannya. Dengan demikian hingga Hei ee Tiansyang yang keluar sebagai pemenang dalam pertandingan babak pertama ini. Mengingat kemenangan yang didapatkan dengan susah payah, maka ia mengucapkan terima kasih kepada pekut Iesu sambil memberi hormat kepadanya. Pekut Iesu setelah mengadu kekuatan tenaga dalam babak pertama ini, sudah tidak berani memandang rendah kepada Hei ee Tiansyang. Tetapi masih menganggap paling-paling hanya dalam pertandingan ilmu Hian Kang ini akan berkesudahan seri. Siapa tahu di luar dugaannya, dalam babak pertama ini ternyata Hei ee Tiansyang yang lebih unggul. Kemenangan Hei ee Tiansyang untuk sementara tidak diketahui oleh orang luar. Tetapi Hei ee Tiansyang sudah mengumumkan kemenangannya. Karena itu pekut Iesu jadi mendongkol. Maka ia lalu mengajak Hei ee Tiansyang untuk segera mengadu kekuatan tenaga dalam. Oleh karena kemenangannya dalam mengadu ilmu Hian Kang, Hei ee Tiansyang agaknya sudah mulai yakin akan kepandainya sendiri. Maka ia lalu berkata sambil tertawa. Tadi Kero-Kero mengadu ilmu Hian Kang adalah aku yang menetapkan dan supaya kita bertanding dengan adil, maka sekarang seharusnya kau lah yang menetapkan dengan Kero bagaimana mengadu kekuatan tenaga dalam itu. Pekut Iesu hanya menunjukkan senyum simpulnya, tidak berkata apa-apa. Kemudian mengulurkan tangan kanannya. Hei ee Tiansyang terkejut menyaksikan perbuatannya itu, tanyanya. Jadi kau menghendaki mengadu kekuatan tenaga dalam dengan menempelkan telapakan tanganmu? Kero demikian ini hanya mengandalkan kekuatan tenaga dalam yang sebenar-benarnya. Sedikit pun tidak boleh menggunakan akal untuk merebut kemenangan. Siapa yang mau mencari kemenangan dengan Kero Bangsat? Apakah kau kira aku takut mengadu kekuatan dengan Kero begitu? Sambil berkata demikian, ia juga sudah mengulurkan tangan kanannya hingga menjadi satu menempel dengan telapakan tangan pekut Iesu. Tiong San Hui Heng tampak mengerutkan alisnya. Berkata kepada ayahnya dengan suara sangat perlahan. Ayah, pertandingan sudah jadi begini. Berarti kalau belum ada salah satu yang mati, belum ada yang akan berhenti. Bagaimana kita harus bertindak? Bakat Hei E. Tiansyang boleh dibilang bagus, kata Tiong San Seng seolah-olah menghiburi anaknya. Kekuatan tenaganya cukup tinggi. Biarpun latihannya masih belum cukup sempurna tapi buat mempertahankan waktu, kurasa dia masih dapat mengimbangi pekut Iesu. Tentang waktunya tahan lama, itu tak perlu diperbincangkan lagi. Sebab Hang Hoat Chin Jin Lo Chiampu pernah menurunkan ilmu Tai Hoan Chiulek kepadanya. Apalagi kalau ia sudah berhasil mempelajari ilmu Tai Hoan Chiulek. Seharusnya ia tidak bisa kalah. Selamat menikmati.